Kita akan melanjutkan petualangan Menyatukan China Bersama Chow Chow Selamat malam cuy Video pertama kemarin ya cuy ya Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir Dan thank you juga yang sudah like live stream ini cuy Jangan lupa like ya cuy ya Dan langsung saja Kita mulai kembali setelah kemarin Kita berhasil menaklukkan Liu Bei sama siapa tadi cuy Generalnya satu lagi cuy gue lupa Sekarang Itu tinggal tersisa si Guan Yu cuy God of War dari Kerajaan Liu Bei Tapi disini dia gak memimpin Yang memimpin itu namanya Jadi kita lah masih berperang sama dia Dan Yuan Shao itu ternyata Deket banget sama kita cuy Ada disebelah sini Gue gak nyangka gue deket sama Yuan Shao juga sih Ini gue Emang dia tempatnya disini Atau emang dia udah invasi sejauh ini Kayaknya sih emang tempatnya disini ya Gue lupa cuy Make Yuan Shao itu udah lama Eh gak belum pernah ya Belum pernah Belum pernah Belum pernah Liu Bei Liu Bei Gue seinget gue Make Liu Bei itu langsung ketemu Yuan Shao Emang sih di pinggiran sini sih Di sungai sini sih Dan untuk malam hari ini Apakah soundnya bagus cuy Apakah lancar Terima kasih cuy Dari sisi saja Gama si Pablo Awar Awar Mantap Rawar Rinau Valpro Sama datang cuy Terima kasih banyak Eh ditest dulu Udah bisa belum sih Itu gue Ini gue cuy Gue lupa cuy Ntar ya Gue tes dulu Ininya nih Naik bot gue cuy Naik bot gue udah gue Update sih cuy Coba deh cuy Tolong cekin naik bot gue cuy Pertanyaan apapun cuy Yang ada di deskripsi video Halo ada Siapa lagi Undermoon Woyoh cuy Ada Muhammad Aldi Selamat datang cuy Woyoh Udah kalahin lube belum Udah Naufal kemarin Ada Rahma Surya Besok udah masuk kerja Bang gue kerja mulu cuy Tapi libur Kemarin hari ini libur Hari ini libur Sama hari Jumat Bang ada cao-cao gak Bang ini gue pake cao-cao cuy Ini dia cuy Bener-bener Udah bisa Oke cuy Bang pasal Total War Sama Sogun Sama Bang Venomnya nanti Kita coba lagi Sekarang gue lagi Three Kingdom dulu deh cuy Sound aman gak cuy Sound aman kah Sound Sound aman Sound Wah gila cuy Ijo cuy Hero gue cuy Waduh ini siapa nih Kok dia merah cuy Sepertinya dia tidak senang cuy Oh ini undercover karakter gue ya Dia merah cuy Biarin aja lah Dan ada yang lagi naik level nih cuy Langsung aja kita mainkan ke Bagian mana ya Merah aja deh Karena dia emang general yang berwarna merah gitu cuy Instinct dia akan gede banget Tapi yang lain-lainnya pengen gue gedein juga gak bisa sih kayaknya nih Bisa tapi butuh item yang bagus banget kayaknya cuy Dan di sebelah sini Seperti biasa di authority aja Karena dia general yang berwarna kuning Untuk si Cao Cao itu adalah seorang commander ya Dia warna kuning Kalau pasukannya disini gue kasih pasukan pemanah Sedangkan untuk si The one eye ini cuy The one eye Xiaohudun Itu adalah general champion Jadi dia emang berwarna hijau skillnya Skill hijau itu darahnya tebel banget cuy Gokil banget lah Dan dia cocok banget untuk memimpin pasukan-pasukan yang untuk warna hijau Kayak gini nih Ada buletan-buletan hijau ini nih cuy Ini sentinel warna ungu Kalau si Xiaohudun dia bagus untuk memimpin pasukan berkuda cuy Pasukan perkudanya jadi Jago banget kalau dipimpin sama dia gitu Dan sekarang kita akan melawan Liube dulu ya Kita habisin dulu ya cuy Selamat malam cuy Bang gue rencana mau jadi youtuber kan Juga ada sarankah gimana cara ngembanginnya Oh gue juga Kayaknya sih mainin yang lo suka aja dulu deh Karena gak ada yang tau pasar gitu kan Kalau misalnya mau ngikutin pasar ya boleh Kalau misalnya mau memainkan game yang lo suka Meskipun gak ada pasarnya juga boleh Kalau untuk awal-awal mah upload-upload aja cuy Live streaming aja gitu Baras dendam cao-cao sama Liube Pake senjata Zhang Fei kayak Xiaohudunnya bang Kayaknya emang udah ada ya gue ya Oh iya udah ada ya cuy kayaknya cuy ya Perasaan gue kemarin kan dapet senjata ya Abis nge-kill ya Xiaohudunnya coba-kira cuy Wah iya cuy Gila senjatanya gokil cuy Buset 2k melee DMX cuy anjir Gokil banget cuy anjir senjatanya sih Gue pake ya Langsung beringas mukanya cuy Oke gue pake senjatanya sih itu Dan Kong Rong disini posisinya netral sama kita Karena dia emang mantep banget kalau jadi partner dagang cuy Gue akan coba ini ya Quick deal untuk peace mungkin Jangan mau non-aggression pack Maybe Dengan Kong Rong belum mau ya Military access gitu Merah semua cuy gak ada yang mau Over to cooperate dengan Liubiao Jangan form coalition Tidak ada yang mau cuy Dengan siapa? Yuan Shao kah? Koalisi bersama Yuan Shao? Jangan deh Oh ini nih ada yang Cai Mau nih Dia di Pasalnya siapa sih? Pasalnya siapa dia cuy? Oh fasalnya Liubiao Ini bisa gue bebasin sih Dia belani bayar berapa cuy Tapi gue gak mau nyari musuh lagi Nanti aja cuy musuh mah cuy Oke gue cek dulu ya Apakah ada yang bisa kita upgrade? Nih kota-kotanya akan gue upgrade Dengan jadi lebih bagus lagi cuy Duit gue langsung hilang semua Langsung saja kita enter cuy Halo ada Faris Halo ada Dandun Selamat datang cuy Halo ada Sai Adit Selamat datang Ikutin story Chow Chow boleh cuy Tutorial ngalahin Lubu ada Di dua livestream sebelumnya Pas waktu gue pake Liubai Sama pake Apa namanya Siapa lagi? Sun Jian Itu gue mengalahkan Lubu disitu Langsung dikepung pake kuda sih gue kemarin-kemarin cuy Ini lawan kita banyak lagi nih cuy Udah langsung gue ini aja lah Lah Ini apaan cuy Ini apaan cuy Spy extraction Ini spy kita gitu maksudnya Spy kita Ini spy kita apa gimana tuh cuy maksudnya cuy Start off dulu deh Halo ada replay kok gak bisa 480 bang Gue gak tau tuh ya Padahal gue udah settingnya bisa sih harusnya sih Mungkin belum keluar versi 480 mungkin cuy Mungkin Gak tau juga disini sekarang 1500 Halo ada Moh Cuma datang di Anway cari masalah ya cari masalah Naik level cuy Kita kemana ya Yang warna hijau sih kalau bisa sih Enable scare Boleh deh Aduh malah kepencet itu Selamat datang cuy Halo ada Alifidin Selamat datang cuy Selalu kita akan ditawari terus cuy sama si Dong Zhuo untuk bisa bergabung dengan pasukan dia gitu dengan kerajaan dia Kalau lo mau ya boleh sih Tapi gue gak mau Gue gak mau sih Nah terus dia Oh dia langsung kabur cuy Let deh Spy gue langsung kabur Let deh Spy returning Yang Ren Wow kita tarik spynya Tadi ada spy kita di salah satu pasukan ini cuy Terus kabur Dia udah gak berjaga lagi Jadinya sekarang pasukannya tinggal dikit banget Gokil Spy gue bagus juga cuy Pertama kalinya mainin spy nih gue nih Sekarang dia udah gue tarik lagi Kalau gak salah dia Spy gue itu Oh ini dia lagi balik nih cuy ya Preparing to return Anjir Gokil Begitu ternyata mainin spy cuy Close victory Tapi gue akan langsung main aja cuy Kita start battle aja yuk Apa itu aliansi cuy Yah bang fantaziel dapet itu Dapet Early access dia Kemarin gue tanya dia Dapet early access dia Sedih gue gak dapet cok Gak dapet early access gue Coba deh gue cek lagi deh email deh Kemarin gue Udah gue ini Cuma Gue email Siapa tau dapet gitu ya kan Cuma kayaknya gak dapet deh gue cuy Iya gak dapet coy Gue cek lagi access cuy Yaudah kita beli aja nanti ya Tanggal 26 ya Tanggal 26 deh gue beli deh Iya gak dapet coy Sudah gak apa-apa Kita beli aja cok Aman Aman cuy Ntar kita Beli aja Ntar gue liat-liat dulu deh Tapi kayaknya ini deh cuy Apa namanya Tanggal 26 ya Kalau gak salah ya Jen rudal Halo ada Saber Wings Sampai datang cuy Kita coba ini deh Mau Saber Wings Beli game apa bang Beli game apa bang Itu Mainer Lord Kirim spy ke Yuan Shao bang Wah otw sih ini Otw cuy Woyah ada Bineka Tunggal Ika Sampai datang cuy Pake sini mantik manja dong cuy Udah pasti cuy Aman cuy Aman 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 cuy aman aman Ada calon bapak cuy Bentar ya Waduh gue Melawan musuh di dalem ya cuy ya Waduh Pasti bakalan easy banget Gak cuy susah cuy Kita bakal ditembak-tembakin nih Gue gak punya sama sekali strategis cuy Ini gue jadiin dua deh Ini deh Ini mah gak guna coy Bakalan gak bakalan kesini juga sih Gue ngasih-ngasih kayak gini juga ya Gak bakalan maju juga gue yakin Udah ngasih-ngasih jebakan gitu Gak bakal maju cuy Maju 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 Ada berapa cuy Oh ada tiga ya Yaudah ada tiga tempat yang harus kita Tembus cuy Berarti gue bagi jadi dua Sementara disini gue ada empat Jadi dua-dua aja deh Sisanya pake pasukan biasa aja cuy Kita tembus dulu ya cuy ya Ngasih jebakan lagi Bisa-bisa pas waktu hujan Tetep bisa coy Apinya tetep bisa dinyalain tuh Tuh bisa tetep coy Tetep bisa coy Aman-aman-aman Woy ada beno sama dateng cuy Kuda gue taruh sini ya Kuda kita taruh letakkan sini cuy Gila jauh banget tuh Ya gila ya Dipanapanain gue Baru nyampe sini cuy Pake apa ya? Turtle kah? Wow Kalo pake turtle Range block chance-nya 100% cuy Boleh juga nih Pake turtle kali ya? Pake turtle cuy Kita hajar cuy Turtle kayak mana sih? Oh begitu kalo turtle Range block chance-nya gede banget cuy 100% cuy Gokil cuy ini cuy Udah udah gue pake formasi nih Sisanya taruh mana ya? Ke kanan kah? Ke kanan kali ya cuy ya Kuda gue juga gak bisa kemana-mana juga sih Oke kita hajar ke sini cuy Pake formasi turtle Tidak bisa ada yang memanah kita cuy Aman cuy Turtle Formasi turtle cuy Sebelah sini juga akan gue hajar Yuk bisa yuk Cuma ini gak bisa pake formasi cuy Jadi gue takut Meninggalnya banyak Kuda gue banyak sih Nah kita hajar terus cuy Pake pemanah cuy Mantep Ini kita hajar ya Oke Udah mulai Kita majar Udah mulai berperang cuy Cinematik manja dulu gak sih cuy Wah mau ngecarse dua lu Make kayak gituan Gak bisa Hebat ya Mana bisa dia menghajar gue Pake formasi kayak gitu cuy Ayo kita hajar cuy Waduh Udah gue gimana nih cuy Oke 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 Kita hajar cuy Ntar kalo misalnya ini udah mati Langsung gue terjang cuy Aman cuy Ini gue akan maik lagi Xiaohudun Kamu maju sini Xiaohyuan Maju sini cuy Kuda akan gue majuin Tentar lagi Kalo misalnya Para pasukan Halbertnya mati Kalo pasukan halbertnya mati Kita majuin ya cuy ya Supaya gak ada yang bisa Menghalangi kuda kita cuy Siap 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 cuy Nice mati Nice Tabrak cuy Dibantu sama pasukannya sini cuy Ini ada sentinya hati-hati Jir ini Ini gue Sekarat ya Oke gue tabrakin Kita tabrakin cuy Dari sini Nggak mau gak mau cuy Kita tabrak dari Ini Incer deh Sebenernya tidak baik cuy Menabrak dari depan Tapi mau gimana lagi Oke 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 Ntar lagi mati nih Wah gila Xiaohudun gue gimana nih cuy Kuat gak dia ya Nabrakin Kuat 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 Ini ketahan semua tuh Ini kalo mati Mantep banget nih Langsung gue tabrak Pake kuda Aduh kuda gue kena ya Yuk bantuin Nggak lu Here Tabrakin Xiaohudun kemana Aman Nice Kayaknya emang harus gue tabrak Dari belakang deh mereka ini Sudah Syahudun gue cw, bahaya banget cw. Astaga. Udah ngungsi deh, ngungsi deh. Takut gue anjir. Sekarat coy. Udah lumayan lumayan dapet. Disini kesini. Tabrakin dulu nih. Pemanahannya kurang ajar. Wah nice banget. Yuk kita kesini coy. Tabrakin. Yuk kita hajar dari belakang. Siap siap. Wah pemanahan gue habis. Oke tembus dari sini coy. Tembus juga akhirnya. Sebelah sini juga tembus. Go kill. Stronghold kapan bang? Stronghold nanti ya. Abis ini. Stronghold lagi coy. Udah udah berhajar langsung nih. Kuda gue udah berhasil masuk nih. Tinggal gue tabrak-tabrakin sampe meninggal. Nice. Yuk hajar yuk. Ini agak sulit emang kalo misalnya kita Ngehajar Parkas musuh gitu coy. Apalagi kalo kita gak punya Strategis. Strategis itu jenderal yang warna biru. Itu emang Lu kalo misalnya pengen Nge-recruit Mangonel Katapuk Atau Trebuchet Itu misalnya dari situ nge-recruitnya. Dari jenderal yang biru. Kalo jenderal yang kayak Buah Punya ini gak ada. Sebenernya gue pengen Maka tapi Sayang juga Memisahkan Xiaodun, Xiaoyu Wan Sama Cao Cao Mungkin gue buat Pasukan baru nanti baru ada Strategisnya deh. Itu ya. Oke. Maju yuk sini ya. Kuda gue gila. Yuk saatnya kita Cinematic manja coy. Ngamuk tuh Xiaodun. Perangan antar kuda coy. Wuhu. Kayak film-film Cina ya coy ya. Seru banget banjer. Yah kuda gue gimana nih coy. Gak bisa gerak lagi kah. Gila sakit banget tapi sih. Serius dah. Cao Cao mending lu ngasih buff deh Daripada diem disitu. Kurang ajar kau. Gak ada lubu kan ada. Ada lubu lagi Bersama Dong Zhuo Sekarang. Dia lagi melindungi Dong Zhuo coy. Jadi kalau misalnya kita Perang sama Dong Zhuo Mungkin bakal ketemu dia Biasanya lagi nunggu di Hulau Gates apa ya. Gue lupa deh. Kok dia nunggu gitu Di perbatasan. Masih ngelindungi Dong Zhuo dia. Pada waktu gue Live streaming Maka Liubei Atau maka Sun Jian Ketemu tuh. Dia punya efek Apa ya Scare apa ya Apa fear gitu Gue lupa. Jadi semua yang ada di depan Dia Kalau skill itu diaktifin Langsung pada kabur coy. Gila banget. Misalnya nih Dia lagi Lagi disini nih Lubu lagi Di depan sini nih Terus pasukan kita Maju semua tuh Kedepan dia Terus dia pake efek Scary itu tuh Langsung mundur semua coy Pasukan lu Gila Edan banget Terus kemarin Akhirnya matinya tuh Karena gue kepung juga Pake kuda Kayak si Zhang Fei Sama Guanyu Matinya pake kuda coy Makanya gue punya kuda Disini banyak 8 Emang khusus buat ngekill Jendal-jendal musuh Yang biasanya maju duluan gitu Khusus Akhirnya naik buat gue Udah gue setting lagi coy Halo ada Samuel Putra Selamat dateng coy Baru-baru-baru muncul Naik buat gue Oh Tetsudo itu Secara refiah Artinya Kura-kura Dari Jepang Pasti ke China Eh kita occupy coy Kocak ya Ternyata kita Diangkat jadi Jendal perang coy Spy kita coy tadi Pas waktu gue datengin Spy kita yang punya pasukan Langsung kabur semua Gokil sih Gue baru tau fungsinya spy kayak gitu tuh Salah satunya ya Kayaknya sih banyak harusnya Sekarang gue kayaknya udah bisa Ngebuat pasukan lagi deh Kita buat pasukan lagi gak coy Cara buat pasukan gimana coy Lupa gue coy Gimana caranya coy Tolong aku Oh ini race army Astaga Race army Sekarang siapa coy Ayo gue ikutin deh Ada Dian Wei Yue Jin Sama Lady Bian Lady Bian gak usah ya Gue butuh warna biru kayaknya Apakah ada karakter yang bisa kita rekrut Yang strategis Warna biru Yang legendaris Gak ada coy Jelek semua coy Mendingan pake karakter gue sendiri Ini mah Gak ada coy Karakter legendaris Yang warna biru Biar keren Cuker mulet bang Gak jadi yono mulet gua Shall we want Dian Wei oke Dian Wei Dian Wei Dian Wei gue rekrut deh Kita rekrut Dian Wei Jadi kepalanya coy Ayo Dian Wei Ayo Dian Wei maju ya Kamu ya Dia warna hijau Cuy Generalnya Jadi gue akan coba Untuk Nambahin Pasukan ini deh Pasukan yang Gokil deh Biasanya yang gokil-gokil Tuh ini nih Gue paling suka pake ini coy Seolah coy Oke Dian Wei Dia akan Punya Spear guard 4 biji Sisanya nanti coy Duit gue abis Abis Duit gue coy Gak ada duit lagi Sabar ya Jangan banyak-banyak juga sih Sebenernya sih Duit kita masih Ini coy 10 replenishment nih Gue bakal kesini Jadi lebih cepet 10% Replacement itu Ini nih Replacement Jadi Pasukan lo bisa Lebih cepat untuk Sembuh gitu Jadi full pasukan lagi Kayak ini kan Cuma 46 Kalo penuh itu Kalo gak salah 100 gitu Kalo gak salah Kalo kuda Penuhnya 30 apa Biar cepet gitu coy Jadi bisa Lebih cepet invasi Kemana-mana Gak lama Waduh ada guanyu coy Bang main Medieval 2 Kapan nih Salah satu legendaris tuh ya Gue kemarin Main Medieval 2 Muta-muta coy Kena motion sickness Gue gak tau Bisa kena motion sickness loh Real loh Main game strategi Kena motion sickness coy Ini kenapa Lagi ada sih Ini nih Udah kita kesini dulu coy Masih markas kita Jadi kita masih Dapet Replenish Ini ada guanyu Disini di langya Dongwu Maju lagi aja Sembari kita deketin Kita hajar Pasukan Liu Bei Liu Bei udah meninggal BTW Ini kota-kotanya Lagi gue upgrade Dan Ini akan gue Recruit lagi deh Oke Sekalian maju Kesini Kita hajar dulu nih coy Ada Han Empire Sembari Replenish dulu ya Gak usah buru-buru Langsung coy Enthorn Sisanya Sepurat Regis Dan seterserah Yang penting saling bersahabat Oke Siap Liu Bei Ini siapanya Liu Bei sih coy Mirip namanya Segeng Riadi Reza Selamat datang coy Oh iya kirim Kirim spy ke Yuan Shao ya Oke 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 Raja terkuat Yang akan kita lawan Adalah Yuan Shao coy Kita kirim spy ke Yuan Shao dulu ya Bisa gak kita kirim spy Ke Yuan Shao Deploy siapa ya Gila mahal juga ya Oh ini gak ada Oh ini aja cuy ya Kita deploy deh Ke Yuan Shao coy Dah Wah gokil nih coy Nambah banyak lagi Pasukannya sih itu Ini sudah Kita akan coba Untuk kesini Pasukan gue Udah pada penuh juga Langsung pake Stance Ambush Siap-siap Menyerang Guan Yu cuy Bahaya sekali nih Guan Yu nih Si Yuan Wei gimana Kesini aja cuy Masih daerah kita juga Siap-siap Menyerang Han Empire Lumayan nih Ada satu kota yang Lemah pertahanannya cuy Ini kapalan siapa sih Oke Oh yuk ada Hermawan Jangan mau peace Ini penggantinya Liu Biao Eh Liu Biao Liu Bei Oh satu klan Liu Biao sama Liu Bei Kakeknya Oh ada Hermawan cuy Selamat dateng lagi cuy Selamat malam cuy Besok udah mulai pada kerja ya Harvest Moon Festival Wow Plus 10 public order Dalam 5 turn Hmm Menarik Langsung gue majuin aja Kalian Ntar ingetin gue ya cuy Gue buat minus 6 cuy Public ordernya Public ordernya Ijo semua Kecuali di Zerong Bukan punya gue Oke Ijo semua cuy Public ordernya Kecuali di Langya Karena masih punya musuh Dan gue disini Karena dapet Harvest Moon tadi Jadi gue minus 6 Public order Tapi dapet Plus 10 Tax rate Nice Kita naikin pajaknya cuy Dalam 5 turn ya Tadi ya Dan sekarang langsung aja Dan sekarang langsung aja kita hajar Guan Yu God of War Gila Tetep close defeat loh Ini Guan Yu nih Tinggal sisa-sisa yang Jendral kuatnya nih Terima kasih cuy List CCC memberikan makan siang brand list sebesar 15 ribu Halo bang Halo ada leaks Thank you Terima kasih banyak cuy Sehat selalu cuy Terima kasih banyak leaks Halo halo Selamat malam cuy Kayaknya yang production aja deh Udah pada gue upgrade kan Ini apalagi yang harus gue buat ya Hmm Bingung cuy Apa confusion temple sama tax collection ya Tax collection kah Biar dapet dari peasantry Gede banget Apa cuy Menurut kalian cuy Jadi kalo misalnya gue buat Confusion temple Itu dia naikin public order Terus public order naik Gue langsung ngebuat Ini nih Kita tarikin pajak langsung Begitu Gimana cuy Atau ada saran lain kah Aku tuh bingung Grain storage Gak ngasihin apa-apa sih Marketplace Military forge Administration kah Administration kah Administration kalo gak salah ke kanan ya Dia nanti bakalan minus korupsi cuy Oh iya administration aja ya Nanti langsung kita balikin ke kanan nih Pas tepi kayak gini Ada dua pilihan Kita ke kanan Soalnya nanti ini ngurangin corruption Ini penting banget cuy Soalnya korupsi bakalan menerjang Berarti kita ke tax collection Eh bukan Ke administrator office ya Kita kurangi korupsinya Di kota-kota besar Oke cuy Aman gak tuh cuy Penting banget tuh cuy Korupsi gede banget tuh nanti Sebenernya ada berbagai cara gitu Kayak ngebangun itu Tapi dia paling cuma Gede Efeknya di satu provinsi Tapi Ada cara lain juga Lo bisa assignment Lalu Pilih karakter Yang akan memimpin Di tempat itu Kayak ini nih ada Tapi tergantung ya Tergantung dari Kemampuan si karakter itu cuy Kayak ini dia nambahin Pason tree nya Bla 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 gitu Kalau misalnya ditempatin Di tempat yang Income pason tree nya gede Ya bagus gitu Ladybian Tapi dia gak ada efek Untuk mengurangi korupsi Kalau gak salah Yang mana biru apa ya Yang anti korupsi Woy udah resist Selamat datang cuy Woy ya Atila sama trick kingdom Lebih lag mana bang Trick kingdom Eh Atila Atila udah pasti Atila ada masalah katanya Di Engine nya Jadi sebagus apapun Komputer lu Kayaknya bakalan ada lag juga Ada rezi Iya gue ngikutin Selalu cao cao gak sih Dari tadi Kayaknya Gue ngelag banget kemarin Pas kemarin Ngontenin Atila Parah banget nge lag nya cuy Kalau yang ini agak mendingan sih Agak mendingan banget Mas kok kamu betah main game total war Emang kenapa cuy Seru cuy Gamen cuy Ntar kita main game-game yang lain lagi ya Ini gue lagi Main total war dulu cuy Kita tamatin dulu Seperti biasa Ada kuda yang heavy sama kuda yang light Kuda yang heavy akan gue taruh sini aja belakang Siap-siap untuk membackup di bagian belakang Terus Mungkin ini backup samping aja kali ya Ini penting banget cuy BTW Pager ini Kalau di charge pake kuda musuh Kudanya mentah langsung Kuda musuhnya Gak kuat dia kudanya Gue pernah nerjang tuh Kuda gue langsung hilang Si Xiaohudun Gue taruh belakang aja deh Serem juga Dia lagi syarat Kita yang mikir lola rada kesusahan Ayo main Nanti gue main Stardove Valley lagi Udah gue utak-atik kok Yang 1.6 soalnya harus Harus download mode lagi Kalau gak download mode lagi Di update modenya gak bisa cuy Update besar di Stardove Valley Nanti ya hari Senin deh Senin kan Abis pulang kerja pada puyeng Gak pala ya Kita main game santai dulu Sambil ngobrol-ngobrol Oke Sekarang Karena hari Minggu Santai Jadi gue main yang Strategi dulu deh Cakep banget cuy Grafiknya cuy Ini topinya emang melindungi cuy Pake helm loh cuy Btw Helm apa Peci ya cuy ya Mirip cuy Pada pake helm cuy Gokil loh Ini helmnya tebut dari apa ya cuy Kalau yang Eropa kan besi ya Kalau ini apa cuy Kayak kulit gitu loh Nih Ini pasukannya OP banget nih Gak OP banget sih Tapi gue suka banget pake ini Soalnya dia Bisa melindungi dirinya gitu Untuk pertahanan bagus banget Suka banget gue pake Pasukan ini Bahkan gue gak butuh Gak butuh ini kayaknya Gak butuh pedang Tahan aja Abis tuh Gebukin dari belakang Pake kuda Ini pasukan yang pake pedang Biasanya gue Gue suruh mereka untuk Ngeflank Kayak udah ditahan sama pasukan yang ini Pasukan yang spear Terus Baru kita flank dari samping Apa dari belakang Pake pasukan yang Pedang ini cuy Atau lo bisa pake kuda juga Anjir kayak pake ini cuy Apa namanya Camping anjir Camping Topi Petani cuy Terus ini pasukan berkuda elitnya Cao Cao Geek Kayak di film Film Kerajaan China cuy Emang cuy Begini emang Cakep banget ya Gokil Saya gak seneng dari 3Kingdom tuh Mereka banyak pake banner gitu Terus bannernya kayak Kena angin gitu cuy Kayak realistik gitu deh Kalau di Shogun kan Bagus sih Tapi dia bannernya Kaku Kayak pake Apa tau gak lo Kayak pake triplek cuy Bannernya Ini siapa yang maju nih Lagi-lagi gue yang maju Eh dia yang maju ya Oh dia yang maju cuy Mantap Ini pasukannya Liu Bei Warna kuning Kali ini mereka yang ofensif Bagus banget Kayak mau ikut Ninja Warrior cuy Dan ini adalah Guan Yu Gue akan pake cara yang kemarin tuh Ini Guan Yu nih Gue kasih slow motion Dengan ciri khas Bewoknya yang sangat tebal cuy Dan panjang Gila Gagah berani cuy Kudanya kurang cakep sih ya Hati-hati lo sama Guan Yu nih cuy Kalo diajak duel sama Guan Yu Jangan mau ya guys ya Kecuali lo Kecuali lo pake lubu Balu deh Berani deh Kalo yang lain-lain Jangan guys God of war guys Jawab dong bang Apa tuh Lo gak telat Gak telat Imran aman Mas lama kuliah dipanggil Dipta Atau Alpin Wah Enggak Enggak ada dua-duanya Oh Pazlur Enggak pernah main dia Hoi 4 cuy Yang Yang main Hoi 4 Bang Venom Bukan Pazlur Malam ada Andika Selamat dateng cuy Btw thank you ya Buat leaks tadi ya Terima kasih banyak Udah Masuk langsung Siap-siap nih Kita ajar nih Guan Yu Kuda gue udah ready kah Oh kuda kita lagi Bersembunyi disini cuy Aman cuy Siap nanti kita terjang mereka cuy Ini jangan ada yang duel Gue akan nonaktifkan duel Automatically reject Any Proposed Duel Jangan sampe duel cuy Jangan sampe duel sama Guan Yu Tidak disarankan ya guys ya Bisa kau sepeda jadi Hitler aja Tidak disarankan cuy Panah gue langsung Membakin Cepet banget lo reloadnya lo Ladi Kayak Cukono cuy Tapi ada nanti kayaknya ada Cukono deh Itu bener-bener Enggak habis-habis tuh Tembakannya Di langit Ini masih yang biasa nih Kemananya Yang Cukono nanti kita lihat cuy Ada gak ya di Cao Cao ya Gue pas itu pake Si itu soalnya si Liu Bei Kita pake formasi Shield wall Jaskan guys Terus pasukan Ini untuk menutupi nanti Yang belakang Gila Oke Langsung tabrak Udah gak ada Apapun Siap siap Buset 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 Kita bakar cuy Kita tabrak langsung Nice Tabrak langsung Pake kuda Nice Buset Hati-hati kuda gua Mau ngapain kamu Mau membunuh kudaku Hah Oke Kita kesini deh Apakah dia bakal Nerjang Pager gua Coy Kita liat ya Kalau nerjang sih Bodoh sekali Dia yang mulia Oke Gue kesini Siap siap kita Gila diterjang dong Matilah coy Diterjang cuy Gokil Guan Yu mana Guan Yu Oke Ini akan ngebantu sini deh Kita buff dulu Ini gua tabrakin dulu cuy Pasukan kuda gua aman kah Tabrak lagi Kemana mereka udah hancur Tabrakin Ini dari belakang hajar Ini Tambahin paku Di belakangnya Dari samping Dari samping ya Kocak anjir Oh ini nih Kita hajar Dari samping hajar Nice Buset 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 Kuda gua Diajar apa tuh kuda gua tuh Kuda gua diajar apa tuh Coy Ngomong Udah deh Udah deh Udah gua sini Ini semua cuy Gua tarik semua Oke Ada kalang kabut coy Bantai terus Udah gua mana cuy Gila tuh Perkumpulannya ngeri banget dah Udah gua ada ngeri satu kah Nggak ada ya Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Baik Sekarang kita mundur dulu cuy Balik lagi ke formasi Balik lagi ke formasi cuy Gila sereng banget Teguan you cuy Teguan you guys Oke kita hajar ya Guanyu ya Guanyu kita hajar ya Maju dia Guanyu kita hajar ya Guanyu pake kuda Guanyu cuy Gila Nih hajar ya Nih gua udah nggak usah pake teksudo Teksudoan dah Anjir disitu ada pasukan musuh juga ternyata Nih fokus ke Guanyu aja Pasukan kuda gua Nih kesini Hajar lagi cuy Oke pasukan kemana Ada lagi ternyata Yuk balik lagi yuk Guanyu udah nyerah cuy Nice banget cuy Kita hajar ya Balik lagi cuy Kuda gua Nih gua ajar dulu nih Pasukan pemananya banyak banget sih mereka cuy Udah bisa ini kah? Belum bisa ya? Yuk kita hajar lagi cuy Guanyu nya cuy Balik lagi dia pasti Sudah kuduga Kita hajar lagi cuy Mau kemana kamu? Gila kuda gua banyak yang mati cuy Gila nggak lu? Gila nggak lu cuy Gila nggak lu cuy Udah gua banyak yang mati cuy Gara-gara ngelawan Guanyu doang Oke Ajar lagi Maju yuk maju Mau nggak mau Udah majuin aja cuy Nice Guanyu mati Udah nggak ada lagi yang melindungi Langsung kita ajar cuy Nice Wow ada Saka selama datang cuy Kasih buff lagi Buffnya apa sih dia? Gua sampe lupa Charge resistance sama melee evasion gokil Nggak bisa lu ngehajar dia cuy Nggak kena mulu Udah udah gua split 2 group nih Udah gua Yang light cavalry sama Cavalry biasa Eh cavalry berat Iya maskat lebih OP dong Udah pasti cuy Sudah pasti dong Tapi emang udah ada maskat disini Belum ada nggak sih? Adanya juggernaut cuy Nyemburin api Iya belum ada cuy Kalau yang di Total War Shogun udah ada Udah ada jenjata api Kalau yang disini belum Ini Guanyu nggak bakal gokil ya Siapa tau dia tobat Lalu dia mau direkrut Hancurkan Liu Bei Halo ada Muat Kavi Ada Saka semet datang Cara ganti bahasanya ada di option Kalau yang untuk subtitle gua inggris Tapi bahasanya cina yang lainnya Yang ngomong-ngomong Oke Dia seorang pendam cuy Kebaian Gua eksekusi aja ya Tapi planis aja deh Guanyu nggak ketangkep cuy Halo ada Muat Tafik semet datang cuy Kok easy bang Susah nggak ada kebelum Nanti Ngelawan Yuan Shao nih Population Minus 10% Langya Dongbo Military Military ininya bakal nambah ya Military supply Nggak usah Orang kita udah dapet kok Udah dapet coy Delegasi aja udah Esokusi Occupy Nice Satu kota lagi coy Ini apa nih Magistret Oke mantep Ntar ke kanan nih You must upgrade your settlement to small region regional city Oke harus di upgrade lagi coy Hmm ini apa Commerce Peasantry Demolist kah Commerce gua buat apa Demolist aja coy Commerce kita tidak Administrasi Administrasi Terus Food sama Peasantry Terus ini bisakah Menyerang di Anway Kita serang cuy Bisa nggak ya Anjrit Decisive defeat dong Brengsek banyak banget Masukannya coy The fuck man Legendary Lord dong Hmm Brexit Buat pasukan dulu ya coy Cawren kah Oh Sukcu dah Sukcu kah cuy Dia disini warna ijo Gue udah ijo Ijo lagi masa Juwejin aja kali ya Juwejin kah Atau Strategis Strategis kah Pilihannya strategis Atau seorang Duelist coy Yang mana coy Kalau strategis Gue bisa buat Artileri Kalau seorang Duelist Gue bisa duel Sama Lord lain Tapi Ya ini legendaris Ini Juwejin Legendary sentinel Excel at locking down Enemy general tuh Dia hebat banget Untuk Lock down Enemy general Terus bagus Di grup Untuk memimpin Glaive infantry Atau milah infantry Yang mana coy Strategis Oke strategis coy Strategis ya Wangli boleh strategis ya Strategis deh Oke Strategis guys Duit gue abis langsung dong Anjrit The heck dude Pasan gue gak ngapa-ngapain Abis aja duit gue coy Gak ada yang mau gue ajak Apa gitu 19 duit gue coy Coba deh Gue ajak Ini ya Sama Gong Sulzan coba coy Eee Overfoot rate Gue kasih 10 deh Mau gak kamu Kita coba Regular payment Eh bukan ini Request regular payment Anjing Dia gak mau ya You cannot put this term on the table Whilst are also negotiating term of regular payment Oh Request foot rate Overfoot rate Overfoot rate Terus kita Request regular payment Dapet berapa Kecil coy Cuma dapet seribuan Coba yang lain deh Yang lain coy Yuan Shao Bukan Coba Liu Biao ya Siapa tau dia banyak duit coy Dia very poor Nasinya coy Overfoot rate Overfoot rate Overfoot rate Kita kasih nasi dulu 10 aja udah dapet 8 plus Terus kita Request Regular payment Gila dapet banyak nih gue Wah go kill Dapet banyak nih coy Wah gila dapet banyak nih gue nih 712 Gila dapet banyak nih gue nih 750 kah 700 kah 700 750 750 750 7000 7000 Dapet 700 Ke 15 Ini jauh jauh 15 coy Dalam 10 turn Tapi ya Gila Mantap nih Enaknya kalo Banyak pertanian kayak gini coy Langsung 1500 Duit gue Pemasukannya Army upkeep nya gede banget ya Salarinya juga tuh Trade nya gede gue dapet Eh gak terlalu gede sih Jualan beras coy Bener Coba trade territory kasih nasi bang Siapa tau mau Waduh trade territory jangan Tiba-tiba ntar Deket lu dong Pasukannya Serem coy YWG nanti aja ya Iya sama-sama infantry The young emperor Camps of age Disini Emperor nya udah gede kah Udah gede coy Emperor nya udah gede Terus sekarang Kita bisa Select action Tapi nanti ya Belum bisa ya Oh Jadi kita bisa Ngejadiin Musuh Jadi musuh negara gitu Kayak Yuan Shao misalnya Lo di crash Imperial favor Supaya nanti dia minus 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 gitu kan Kalau misalnya Di bawah 50 Kalau gak salah Ntar bisa dijadikan Musuh emperor deh coy Dan akan dikepung sama Banyak sekali kerajaan deh Cuma disini Si Yuan Shao 100 Cuk Ngurang ini gimana coy Gue cow-cow 100 Serem banget coy Paling yang Gong Suzan ini nih Udah 66 nih coy Sayang sekali bun DLC apaan lagi Bukan DLC coy Emang begini Kalau Emperor nya udah gede Nanti kita bisa Berkomunikasi gitu Sama dia Imperial protectorat Jadi kita turunin bisa nih Decrease imperial Decrease favor Tapi cost nya tuh 10 favor kita Terus minus 15 Untuk favor musuhnya gitu Jadi jangan terlalu banyak juga Karena minus juga di kita coy Ini udah Berarti gue buat Administration ya Administration Pemanah Udah kah Cier ini udah gak ada yang Nempatin lagi Oke Kalau begitu Udah gak ada Itunya coy Kita continuous aja Udah ada yang jaga lagi tuh Bisa lah Kalau gak ada yang jaga Si api Sini apalagi nih coy Gue buat ya Workshop Private workshop Tax collection Udah limaten belum sih gue Kita liat dulu coy Public order Masih pada hijau sih Public order nya Gue tadi naikin tax loh Plus 2 Positive factor nya Plus 10 Event Plus 10 Garisen Oke masih ada coy Satu turn lagi mungkin Oke kita ajar Satu kota dari Liu Bei lagi coy Delegate Nice Industri adalah kunci Oke Matin dulu Popularity Gue minus tadi ya Publik itunya Kalau kita sering berperang Juga bakalan bikin minus nih coy Tapi kita nanti bisa Increase favor kita Plus 15 langsung Nice Plus 10 kayaknya Karena bakalan minus Maka kekuatan itu Udah pasti yang hijau Kita tambahin lagi Nanti kalau dapet dari Guan Yu Langsung gas kan nih coy Itemnya Tapi Guan Yu gak bakal Gue kill sih Jangan coy Grand storage Plus 4 character experience Marketplace Income Commerce industry Military forge Military forge Emang gue deket sama siapa? Gak deket sama siapa-siapa Disitu Gak perlu coy Confusion temple kah? Confusion temple deh Minus Minus banget ini Walaupun ada event Task exemption bisa disini Kalau misalnya dia terlalu minus tuh Karena yang paling gede itu Task gue Gue gedein Udah Tasknya gue normalin deh Supaya gak ada yang rebel lagi disitu Karena terlalu minus Public ordernya DT menurut lu Total war yang bagus Terus apa aja bang Salah satunya ini cuy Bagus banget Ini terus Shogun juga bagus Roma juga bagus banget Tergantung lah Tinggal ini aja Kalau kata bang penemah Tinggal Close defeat Panahnya banyak banget ya Ini mah judulnya udah adu kuat aja cuy Sentinel ya dia Sentinel pula Yaudah adu kuat aja Jangan Jangan duel cuy DLC 3 kingdom yang recommended Aduh yang mana ya Bagus Tinggal liat di ini aja sih Di steamnya aja Yang paling yang positif ya recommended Biasanya Bagus-bagus sih Kecuali yang Yang apa ya Yang udah keluar dari Tema 3 kingdom gitu Kalau gak salah ada deh Gue pernah ngobrol sama temen discord Dan itu yang paling fail Kalau gak salah Kita gas aja deh Cier sawah cuy Tempatnya cuy Anjay cinematic manja Ini mah cuy Cinematic manja lagi Ini mah cuy Udah Kita hajar lagi cuy Kan dia yang nyamperin kan Harusnya bisa lah Sukcu menang lawan Sentinel Ini Dianwei cuy Kayak gurunya Nobita cuy Dianwei Ini Gila tempatnya subur banget ya Jadi karena disini Daerah pertanian Jadi pada waktu Kota ini diserang Ada Pana Pana lagi Ada petani-petaninya cuy Ini petaninya nih Nanti kalau misalnya Pasukan dateng Dia bakalan masuk ke rumah Mengungsi Cakep ya Kalau misalnya daerahnya peternakan Dia juga bakalan Peternakan juga Oh airnya dia pake ini cuy Detail banget ya Tuh Ngambil Sistemnya gimana sih cuy Set Keambil Dia kebawah Oh Pas dia kebawah Dia miringnya kebawah ya Pas disini Dia miringnya kebawah Tuh cuy mulai kebawah Begitu cuy Habis itu ngalir kesini cuy Senku anjir Detail juga cuy Mana mereka Oh bagus banget lah Total Warhammer 3 cuy Cuma emang Kemaren DLC nya Apa ya DLC nya terlalu mahal Untuk konten yang sedikit gitu Banyak yang marah-marah Akhirnya fans nya Dan akhirnya Berimbas ke Pada rating negatif semua Di steam Tapi Game nya bagus Seru banget lah Main sama Bang Chandra Seru banget Total Warhammer 3 Banyak banget yang Bisa kita mainin gitu Faksinya Mana tiap faksi Punya pasukan yang berbeda lagi Seru parah cuy Jangan harap lu udah Aman di belakang depan Kanan kiri Udah aman Lu Udah Tidak akan bisa kena serang gitu Tiba-tiba dari atas Kena nuklir Lu meninggal Kerennya gitu sih Seru banget Warhammer 3 Apalagi kalo Spek PC kita lumayan gitu Jadi Grafiknya jadi lebih Memukau Ini gua tabrak-tabrakin dulu Mau gak mau Ini apa nih Tapi bikin Pas bikin ini gua Dianu gua sekarat anjing Waduh Waduh Mati deh ini maco Cok Fix Fix mati nih maco Kuda gua kena coy Melee fashion Yah mati nih maco Serius lu duel Oh gak mau Gak mau duel Doesn't want duel Wah ini mah mati Pasukan gua fix Dianu gua mati ini maco Kalo gini caranya Plus minus 100 melee fashion Minus 100 armor Anjir buat musuh Mati kena Mati konyol di anway gua Mati konyol di anway gua Atila atau ROM 2 yang paling buat Yang mana ya bang bingung OpenBli salah satu dari itu Roma dulu aja Atila susah banget Campaignnya Atila kayak survival coy Jadi itu Roma Lagi diambang kehancuran coy Udah kebagi dua Roma Udah ada Roma Wi Timur Sama Roma Wi Barat Jadi kalo lu main Campaignnya Roma Itu difficulty nya Udah hard ke atas gitu Ada yang legendary bahkan Jadi kalo Misalnya lu masih baru Di seri Total War Roma dulu Bisa Jangan langsung Atila Makanya Atila kan Gak gua live in tuh Belum gua live in Ini tuh offline atau online Gamenya Bisa online juga Jadi gua main offline Yah mati ini mah coy Coy Yaudah maju deh Kita selamatkan di anway Mati konyol coy coy Ayo masuk kalian para petani Halo ada moto traveler Malang sama dateng Cire Ah pegis gua ngapain Aduh Bencana nih cuy Bencana Aduh 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 Selamatkan di anway coy Nggak kepake lagi dong itu gua Aduh 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 Aduh, bencana, bencana Kemana lagi sih Kudanya warna itu lagi Yuk kita ajar yuk, pakai dua pasukan Dianui juga boleh deh Kita kasih bug Dianui, masuk ke sini deh Bisa menang nih kalau Dianui-nya ada kuda Cuma mati kudanya, aduh Sayang banget, cu Jadi gue gak bisa ngecap segampang itu Gak punya kuda gue Kocak, kocak Mati konyol kudanya Aduh, panahin gue Nginggal ini mah Aduh Aduh Waduh 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 ini mah, cu Bagaimana ini, cu Fokus dulu deh, mati dulu jendralnya Jendralnya mati dulu Jendralnya mati dulu Bagaimana ini, cu Bagaimana ini, cu Pasukan gue di tepung dan segala arah, cu Jendralnya mati Jendralnya mati Pasukannya banyak banget Ayo kita ajar lagi dari belakang Ayo ada Dianui juga Ajar, bantu Dianui Bantu Dianui Bantu Dianui Bukan ada kuda juga di situ ya Bukan ada kuda juga di situ ya Kemana gue gak guna banget Sini 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 Malah diam di situ dia Bantu Dianui Bantu Dianui Bantu Dianui Hmm, mantep Menyerah Ayo langsung sini yuk Dianui mati lagi, ya Aduh pemanahnya cu Cuy Kalau ada Dianui pake kuda Mantep banget nih cu Sayang ya Sayang banget coy Beneran gak Kudanya dian gue mati coy Sayang banget Salah gue ngecharge Kena ini kena Pikeman coy Yuk kita buff lagi Ini balik lagi nih mereka nih Pasukannya Balik lagi nih Iya gue hadepin lagi Pake Dianui Sayang banget Bisa gue tabrak gak sih Pake ini Maksudnya gak guna banget nih strategis Oh iya gue ada strategis ya Strategis gue pake kuda coy Sehingga nya gue bisa Buat mereka kalang kabut dulu coy Biar gak nembak coy Oke mati fix Waduh udah mulai pada ini Kesini kesini Oke strategis gue yang maju sekarang Selamat datang coy Selamat datang coy Selamat datang coy Bencana coy Bencana coy Gak kuat coy Pasukan kita coy Gak Gak ada yang ngeflank Gak ada pasukan buat ngeflank coy Jirni sampe sana dong Bencana pertama coy No Harus balik kah Caw caw Gak usah deh Defense aja kita Defense bisa harusnya Yang penting Jendralnya mati tadi Ini gue matiin banyak dulu Pake strategis Sebelum kelar perang No Ada perang di benteng ada Cuma ini lagi di luar Disamperin Selamat malam coy Selamat hari minggu Besok Senin Duh Dianwe Dianwe Mati gak ya Dianwe gue ya Mati gak coy ya Dianwe gue Jendralnya mati coy Kepala 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 Bagus lah Bagus 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 Bisa kabur coy Mantep Liu Chong is assassinated by Yuanxiu Karakter killed Liu Chong Wow Oke gue defend aja berarti Kita balik lagi ke Daerah kita coy Nooo Dianwe Lu kabur dulu Kampret Ntar tunggu pasukan banyak Baru kita hajar lagi coy Ini akan gue upgrade Ini upgrade ke Ini kota selanjutnya harusnya Terus Ini tetap mengincar kotanya Si Liu Bei Tidak ada kata mundur Langsung delegate Dapet lagi satu kota lagi coy Liu Biao Aduh Minus 9 dong Rang up Jadi Marquis Kespai Trade Agreement Army 1 Dah Nggak kepake juga Army gue cuma saat 2 Oke Cao Cao Naik level coy Langsung ke meditation Go kill Enable Unbreakable Kaget Terima kasih coy Terima kasih banyak coy Btw Total War Trons of Britannia Amat Roy Gimana menurut pendapat lu bang Aduh gue belum pernah main Ini lagi Ada saran guys Thank you Btw Winston Terima kasih banyak coy Btw Total War Trons of Britannia Amat Roy Gimana menurut pendapat lu bang Pengen beli Bingung mending mana Ada saran guys Ada saran gak coy Yang udah pernah main coy Gue belum pernah main Dua-duanya bang Britannia sama Sama Troy Sorry ya Terima kasih Btw Jadi gue belum bisa Menilai gitu coy Kalau gak salah sih Yang Troy itu mirip-mirip Kayak Yang sekarang baru Rilis Katanya sih Gue Kan sering ngobrol juga Kan sama temen-temen di DC Mirip tuh Mirip kayak Troy Yang Total War yang baru Blah-blah-blah Gue Tapi gak tau juga Apakah mirip Soalnya gue belum bisa Menilai ya Belum main Soalnya gue Mungkin Bisa Lihat di Wah gila Ini banyak banget Pasukannya Hati-hati Disini kita minus banyak Tadi Minus 6 Bentar lagi Paling gue akan Increase favor aja Minus terus coy Soalnya kita banyak perang Dan itu tidak disukai Oleh Kaisar Public order Confucian temple Belum pernah main Ya Nah mirip Parao Bener Katanya Troy Mirip Parao Kalau yang Britannia Mungkin lebih bagus Mungkin Dua-duanya belum pernah main Sorry Sorry Thank you BTW Atas makan siang gratisnya Cuy Terima kasih banyak Winston Sehat selalu Dan berikan rezeki melimpa Cuy Troy banyak bugnya Coba Sudah coba Dan kecewa Tuh Troy banyak bugnya Thank you BTW Temen-temen Yang mencoba menjawab Bar kuning itu Menandakan tipikal commander Bar hijau Menandakan tipikal champion Bener Aku libur Tanggal 22 Libur apa loh Orang libur-libur Mulu ya Heran gue Gue balik dulu deh Ini Donglai ini Gede banget Cuy Gue istirahat dulu Disitu Serius Donglai gede banget Pasukannya gede Ini Gak guna banget nih Unit Kurang ajar Menyesal gue Pemanak agak guna Gak sakit Gak sakit Sama sekali Administration office Ini pemana Gak guna Quick deal Siapa yang mau Trade agreement Gak ada yang mau loh Non migration Oke kamu mau ya Oke boleh Hanfu dimana sih Oh Hanfu disitu Masih jauh juga Hanfu dimana Hanfu Oh disitu Yaudah non migration Kita gak saling nyerang Padahal disitu Ada Ada Yuan Shao juga Gimana gue mau nyerang Kita akan minta duit Ke dia Cuy Oke Kita request Regular payment Aja Dalam 10 turn Anda akan Membayarku Per turnnya 130 Lumayan Dapet 1000 Cuy Kita jual Non migration Aja Kepada orang-orang ini Cuy Zhang Yang dimana Zhang Yang disitu Masih jauh banget Di belakang Yuan Shao Yuk kita Non migration pack dulu Oke aku gak akan Menyerang kamu deh Boleh boleh Tidakanku serang Tapi kamu harus bayar ya Request regular payment Lumayan Padahal gak bisa Nyerang juga gue Lumayan Cuy Kita jual Non migration pack Oke Wang kuang dimana Wang kuang Disitu juga Oke Aku tidak akan Menyerang kamu Lagi Wang kuang Negosiasi Tapi kamu harus Membayarku dulu ya Oh dia gak mau Cuy Dia lebih Miskin Jadi gue Request payment Aja Dalam 1 turn Cuma bisa Bayar 279 Gak apa-apa Cuy Aman Cuy Dah Lumayan Dapet banyak Banyak gue Wah Dapet fasal gue Fasal Dapet fasal Cuy Gimana Cuy Quick Bakalan Jadi fasal kita Menurut kalian Gimana Cuy Apakah World Untuk Jadi fasal Nih orang Dia punya Berapa Si Itunya Cuma Cuma ada Satu Ini kan Kotanya Cuma tinggal Satu Cuy Gak worth it Gak sih Cuy Worth it Gak Cuy Tinggal Satu Kota Dia jadi Fasal Kita Cuy Menurut Kalian Gimana Cuy Worth Gak Reject Reject Tanda Sekarat Sudah Pasti Kalau Udah Kayak Gitu Sekarat Cuy Udah Bentar lagi Mati Gak worth Gak worth Banget Gue keselnya Kadang Tiba-tiba Plus 15 Moral Roar Infantry Wow Pasukannya Dianwe Dapet Moral Ini Orang Rame Anjir Tiba-tiba Dateng Rame Banget Income From All Resource Upgrade Upgrade Dulu Tapi Gue Kayak Gak Kayak Kaya Ya Perasaan Ya Kayak Lama Banget Gue Kayanya Entah Kenapa Langsung Kita Continue Siege Terus Udah Semua Udah 100 Lagi Gue Gongsun Zen Kita Jadiin Musuh Masih Arakat Tapi Dia Rival Kuat Untuk Yuan So Cuy Jangan Deh Yuan So Aja Kali Gue Minus Sin Ya Oke Gue Minusin Yuan So Nih Mampus Minus Lu Ya Nyet 85 Gue 90 Gapapa Kita Lihat Dulu Ada Yang Mau Trade Kah Kaget Gue Apa Nih Oh Udah Terima Kasih BTW Untuk Lord Juden Perwira Terima Kasih Banyak Sehat Selalu Coy Lord Julian Perwira Juga Main Stronghold Ternyata Cuy Di Youtubenya Terima Kasih Banyak Ya Sehat Selalu Lord Julian Udah Ini Udah Ini Administrator Kita Kita Ternyata 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 Shao Ternyata Negosiat Udah Gue bayar Supaya Lu Mau Ternyata 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 Boleh lah Ternyata Boleh lah Oke Gue Ternyata 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 10 10 Nah Nggak usah Cari general Bang Oh iya Gila Rame juga Kudanya Ada berapa 3 4 5 6 7 8 8 Kuda Mereka Saling Nggak Ini Oke Disamperin Akhirnya 2000 Orang Cuy Gue Nggak bisa Fight At Mike Blattle Kenapa Nggak pake Suku selatan Bang Boleh Ada makhluk Hero General Nggak Sebanyak Lu yang Punya Lu bisa Buat Pasukan Kalau Bisa Biar Gajinya Tapi Ini Gajinya Gede Coy Recruit Recruit Aja Tapi Gajinya Juga Gede Sama Lu Juga Harus Maintain Apa Ya Hati Mereka Gitu Kalau Misalnya Nggak Dikasih Jabatan Juga Bakalan Banyak Yang Pengen Resign Gitu Cuy Wah Gue Nggak Ada Guna Disini Enjin Gue Nggak Dikasih Kepercayaan Lebih Asik Kayak Gitu Cuy Orang Lebih Ini Jadi Nomor Satu Nomor Dua Gini Di Belakang Aja Siap Siap Nomor Satu Disini Nomor Dua Disini Tapi Malah Lebih Bagus Gue Kasih Jebakan Kayunya Disamping Malah Dipake Amma Dia Malah Ditabrak Amma Dia Jadi Gue Akan Pakai Aja Tinggal Ini Sama Ini Sama Api Sama Api Disini Start Pasukan Utama Gue Kalau Kalah Parah Banget Coy Halo Ada Amir Biasanya Kalau Gue Pengen Jadi Overpower Pake Cet Engine Ada Jeffrey Lee Ada Kamen Rider Oh Sama Datang Upgrade Pasukan Oh Iya Pasukan Gue Kayanya Harus Gue Upgrade Udah Trauma Gue Mau Maju In Pake Jendral Pengen Menikmati Game Aja Bang Takut Kelamaan Mainnya Boleh Awal Awal Kalau Udah Lancar Baru Mainnya Gak Pake Ini Gak Pake Cheat Engine Ya Kan Tapi Kalau Diambil Kesimpulan Bagusan Ini Berarti Bagusan Total War Yang Britannia Dibandingkan Total War Yang Troy Kalau Bisa Diambil Kesimpulan Kalau Dari Komen Komen Temen Tadi Gue Belum Main Dua Duanya Kalau Lubu Yang Dimajuin Gas Aja Soalnya Dapet Buff Britannia Coba Gue Lihat Dulu Dih Gue Juga Agak Ini Banyak Banyak Juga Yang Comment Britannia Gue Kira DLC Britannia Itu DLC Roma Ternyata Bukan Ya Aku Kira DLC Sip Kasih Paku Dulu Ya Bukan Begitu Pak Salah Pencet Salah Pencet Bukan Begitu Oke Gue Kasih Paku Dulu Kalau Misalnya Dipanah Langsung Langsung Gue Kasih Ini Kah Oke Gue Kasih Bom Asep Nice Kasih Bom Asep Juga Oke Kudanya Pada Kesitu Cuy Kuda Gue Satu Lagi Dimana Cuy Situ Ya Gila Rame Nih Mau ditabrak Kah Mau ditabrak Kah Masukanku Gila Kuda gue Ternyata Yang mau Diajar Banyak Banget Kudanya Anjir Yosha Hudun Juga Dih Maju Maju Buset Ada Jendral Tiba-tiba Masuk Tiba-tiba 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 Ini nggak enaknya lawan banyak kuda kayak gini nih Ini ajar dulu Kasih buff kah? Belum gak ya? Nanti dulu Ini cahan terus Jangan sampai Kena Gue habisin dulu deh Ini ada satu orang ngacak-ngacak Jendralnya Oke mau ditabrak dong Orang gila Mampus lu ya Tapi kena ini gue No Ditabrak loh kudanya Nabrak itu coy Wah gila ini coy Gila banget Oke Langsung buat tabrak kudanya Mampus lu ya Mampus meninggal Bagus banget Ini hati-hati ada api coy Gak usah di tak kejar Oke Tabrak lagi sini Cier masih ada kuda loh coy Lu gak usah maju-maju Sampai situ ya Kuda balik lagi Gila rame banget ini Ini kayaknya Harus mundur deh gue Harus mundur deh gue nih Gila ada lagi coy Jendral lagi Buset Buset Yuk wajar yuk Buset rame banget dah Oke kudanya mati ya Sebelah situ ya Pajar terus deh Udah udah cukup Sini deh Balik lagi Orang tua ini coy Balik lagi Beliau Balik lagi Beliau Balik lagi beliau Balik lagi beliau Ajar lagi coy Dah Guard mode aja deh Aku akan menghilang BOOM Pake Mode itu coy Balik lagi coy Ada kuda lagi Kita sambut lagi coy Pake pikeman coy Kita sambut Ada kuda musuh lagi coy Sambut lagi pake pikeman Nice Dah Saatnya kita hajar Para pemanahnya Mantep Mantep Dah hancur Pasukan inti coy Hebat Kalau bisa ngalahin pasukan inti gue Tak akan kubiarkan Pasukan inti gue Kalah Pasukan inti gue kalah Mampus Tabrak lagi Nice Hati-hati ada pikeman Jangan sampai kena pikeman lagi coy Lalu meninggal Kudanya Tabrak lagi Pasukan inti kalah Wah cuy Bencana 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 akan terjadi coy Masih ada lagi ternyata kudanya Kudanya banyak banget loh Yang diajar itu pikeman Yang diajar coy itu pikeman Hati-hati Hati-hati Jila ini ada pasukan elitnya nih Pertama kali ketemu pasukan elit kayaknya gue Oke mati Tabrakin Pake ini deh Aduh Kudanya hancur ya Buset coy Ajar lagi kah bun Tabrak lagi kah Gila Kasih lagi kah cuy Ya perang ya Tabrakkin coy Pasukan elitnya nih coy Pasukan elit dari si Jian infantry captain namanya coy Pasukan elitnya si Liu Bei Itu doang sih Yang ada lingkaran emas tuh coy Pasukan elitnya tuh Ya hajar ya Sisanya dari samping Pasukan pake kuda tapi Semuanya pada pikeman Jadi gak bisa Ini aja hajar Oke Dari samping juga kan gue hajar Jendralnya juga akan maji terus semuanya Nice Pecah juga akhirnya Bacok coy Bacok dari nah itu kita menang Wah gila Bacokin Oke menyerah nice Mati coy Banyak banget nih harus kita mati nih Sebelum Kita kelarin Di Lu Belum ada pasukan elit bang Sorry baru gabung Belum Nanti ya Bukan bukan di luat urban Bisa aja Uh iya coy ya gue pengen ngobrol ini tuh coy Gimana coy Iran coy Iran dan Israel coy Ngeliat memenya tapi agak-agak serem aja Ngeliat memenya lucu tapi ketawa juga coy Serem juga tapi coy Kalo world war terjadi coy Gue ngomongin itu tuh gue kemarin tuh Ya hari ini Selama Selama China belum bergerak Perang dunia ketiga belum terjadi bang Iya coy China Rusia Ntar coy Ini banyak yang mati sih gue kayaknya Selama Indonesia jadi negara natural Otomatis kita aman Yang bener kamu ya Scar Ada korup juga Terus Taiwan ya Taiwan nomor China juga Yang asia Belum laut China selatan Banyak konfliknya coy Di sekitar kita coy Kita diakses Lo bro kalau NT live streaming pake game PC pake apa pake OBS Pake OBS coy Selama ini Aplikasi wajib untuk live streaming Aplikasi wajib untuk live streaming OBS coy Kalo nabrak berarti ada Ada settingan yang salah Atau emang gamenya Nggak support Jalap tetep pirik pictori Ancerit Hmm Tepirik pictori cuy Udah menang juga Oke akhirnya gue dapet Plus 10 replanismen Mantap mantap Udah sekarang kita ke food production sama itu Duit gue habis lagi ya Duit gue habis mulu co Apa assignment ya Coba deh Kita lihat dulu yang paling menghasilkan banyak Di ini si api Terus dia ini kan Gedenya di peasantry ya Pemasukannya ya Jadi gue akan coba untuk Pake yang pemasukannya peasantry Ladybian mungkin Tax collection Atau caoren Lo bisa ngeliat dulu dari Yang Jindalnya yang paling merengut Caoren sama yang ren Caoren sama yang ren Berarti boleh tuh Antara caoren sama yang ren cuy Karena efeknya sama nih Yang ren Yang ren dia malah Minus minus Cow jelek banget nih orang gue Pecat aja kali ya Caoren aja deh Lu kesini Masukannya paling banyak peasantry tuh Langsung kita masukin untuk Jadi gubernur Dari ini si api Udah Iya caoren Ancik Hanya abang olang pake Kerajaan apa lo Kalo cao-cao tau lo OP Ha ya bisa Abang lo jadi suku-suku Mengwo army lo Boleh boleh Ntar gue pake itu juga deh Payment Non-Igration Gongsunzo Info spec PC Ada ada Ah brave Apa nih Depend greatly Between cao-cao dan dianwe Cao-cao dan wangli Cowardly Oh brave Brave aja deh Ini gua Upgrade lah Abis lagi duit gua Pucek men Uang ku abis terus Ini gimana masih Pirik victory bo Buset coy Masih pirik victory Aje coy Ini gua kalo ada pasukan baru lagi Abis gua Beneran dah Ladybian naik level Dia akan gua jadiin Ke Yaudah mau gak mau kesitu Bianue juga naik level In corrupt Reward the failure and incorrupt Udah ya Udah itu doang cuy Ini apalagi nih Eh gak mau gua Gajinya gede Spek PC nya ketik Ini ya Tanda seru Lalu Spek SPEC Jangan pake Ini Jangan pake spasi Biar nanti dijawab sama Naik boat gua Oh ya ada Muhammad Zaki selamat datang coy Ini ya baru muncul botnya coy Miskin loh Kasar Pidak victory juga dong Pas de Pakman Kurang ngajar Kurang ngajar Gimana ini coy Kuat banget coy Itu Income from all resource Langsung habis lagi Dit gua coy Bagaimana ini coy Uang gua habis lagi Untuk mengupgrade Upgrade bangunan Gak jadi deh Gua akan coba Buat Trebuchet kah Trebuchet kah Gila mahal banget Seribu harganya Trebuchet Crossbowman Crossbowman kah Crossbowman Crossbowman Tapi nanti aja lah gua Coba ke Quick deal Ternyata agreement dulu ya coy ya Wah mau nih orang nih Mantap Ayo lu Mau butuh berapa lu duit Mau butuh berapa duitnya Akan ku kasih Eh gua Gua minta dulu Lapan-lapan Yaudah Ayo kita trade Lumayan Dapet trade Tiga ribu Sekarang duit gua coy Per turn Gila gua kaya coy Cuan gua coy Per turn Tiga ribu coy Tiga ribu coy Wah What the fuck Yang jahat kita sih Yang jahat kita sih Oke Factionnya Liu Liu B ancur Waduh ada Kongrong lagi Langsung dapet gede gua disini Gila emang Pendapatannya Gokil banget Pendapatannya disini ya Ini gak bisa Bisanya gua downgrade Gua demolish Bisa nih Wah udah bagus nih coy Udah gak apa-apa dah Income put From commerce Berarti di anway nih Mau gak mau nih Harus jadi pelindung Bagian sini coy Kongrong masalahnya Di sebelah situ coy Yuk rekrut yuk Ini gua Pecatin dulu Panah-panah Gak guna ini Kita ganti crossbow semua Sama ada satu Apa ya Juggernaut kah Trebuchet Trebuchet akan gua gunakan Udah segitu dulu Siap-siap ya coy ya Perang dengan Kongrong Terjadi coy Gak ada Credibility gua 3 doang Kongrong 91 Yuan Shao Gak bisa Belum bisa Non-negration dengan Gongsunzan Boleh Kita negosiasi Kamu bayarku dulu Dulu ya Request regular Request payment Jir cuma Yaudah Kita propose dulu Mau gak ya Diplomatic treaty sama gue Ini orang ya Kita ajakin berteman Mau gak cuy Tapi nanti Kalau dia perang sama Yuan Shao Gue diajakin Berarti Kalau gue koalisi Sama Gongsunzan Yang ngemenin Liu Bei Sampai mokat ya Sunren Request general fund guard Bang Kalau bisa bang Biar lebih keren Nanti pake kostum Alala kayak pemimpin Sama triking Buset Ajar lagi nih Boleh sih Ide yang cemerlang sih Ala-ala Ini coy Make kipas aja coy Jadi ini gua Dewa kipas Main catur tinggal coy Sama GM GM dunia Siap-siap Kita pertahankan coy Bagian atas Semoga bagian bawah Gak ada yang nyerang Atut anjir Serem coy Dah kita kesitu dulu Ini pasukannya kongrong ya Oke Satu turn lagi deh Abis itu Udah fully replenish Kita berperang Ini ada yang gak cocok Harmoni dan disharmoni Tumben banget Gue coba Cari yang Oh cunning aja kali ya Threat influence Cunning aja deh Oke ke cunning Dong Zhuo Ini akan gue kasih Follower juga Ke yang ijo Nice Equip Ini juga akan gue kasih Follower juga Dia ke ijo juga kah Gak cocok kayaknya Tapi Itu aja gak apa-apa Ini cao-cao Siap-siap Kita akan Menggunakan Stance Embus Diem-diem Jongkok dulu cuy E-e Di salju Jangan lupa Si ini juga Udah mulai Ke perbatasan atas Siap Bikin pasukan Ketoprak Kapan lagi tuh Oh kataprak Anjim Kemana dia Oke Kataprak ya Ke ijo gak apa-apa ya Naikin HP General Masuk akal sih Daripada gak sama sekali ya Kita naikin HP General Coy Health point Serang kah Serang Coy Gak pake lama Tas Ya kan Mencret lu Ada yang kuda gak Wah gak ada kuda Wah ini mah mati semua Coy Easy peasy Lemon squeezy Tidak ada kuda guys Langsung kita mencretin Auto Idaman Bidan Oh iya Tiktok lu gak pernah upload ya Coy Belum dapet konten yang bagus Conten tiktok gua Gua pertahankan bagus Sama kayak youtube sih Bang punya jendel cewe belum Bang punya jendel cewe boleh 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 Pasukan Delman istimewa belum ada Enak tuh duduk di muka Ya menang Sama-sama Kayak total war biasa Disini aja kali ya Jadi gua tidak perlu Gak usah lah Gak ada kuda juga Ngapain gua Tidak ada kuda juga Coy Sini aja gak apa-apa Udah Pasukan gua udah full juga Udah full Beristirahat Terus udah gua Pilih teknologi yang replenish Plus 10% Itu kan jadi cepet banget dia Replenishnya Udah siap untuk perang lagi Dan jendel gua juga udah penuh Semua darahnya Udah gokil lah ini mah Coy Dan karena gak ada kuda Kayaknya gua taruh sini aja deh Gua taruh depan aja Terus gua kasih api Jebakan api Jebakan api juga disini Udah start battle cuy Mau kemana kamu Rekut wong fei Wah itu mah auto-opi cuy Jangan cuy Udah kayak nge-cheat itu mah cuy Wah ini mah mereka bakalan Tapi bagus banget ya Seragaunya warna biru cuy Keren banget Jir keren parah cuy Saatnya Sinematik manja dulu gak sih cuy Wah mantep banget cuy Sinematik manja Buset ada glaive dong Gila Ini enak banget nih cuy Untuk Bayangin pedangnya segede gitu cuy Ngebacok dari samping Meninggal kita cuy Ini pasukan pemanahnya ya Kita akan matiin mereka cuy Hehehe Kasakan ini Kita yang maju berarti Berarti Ini akan jadi nomor tiga Nomor empat Ini nomor lima Oke Tiga maju Jangan ini Jalan aja Tiga Eh empatnya mana Nomor empat cuy Empat juga maju Yuk maju Mincet spasi Empat maju Jalan aja Karena nanti buat perang cuy Tenaganya cuy Lima juga Jalan aja cuy Oke Jalan aja ya Kuda juga siap-siap Kita ke bukit sini aja Kesampingnya aja cuy Kita teror dia Dari samping Mereka gak punya kuda cuy Jadi gue bisa semena-mena E-E nih cuy Nggak punya kuda cuy Mereka cuy Jendral-jendral maju Jendral maju Maju Jendral Lampus kau Kuda maju Ternakan cuy Di sini Waduh apa yang terjadi Kalau Shinji Jendral-jendral maju Jendral-jendral maju Bang itu crossbowman Krongkrong Pedas damage-nya Emang ada crossbowman Oh iya ada di belakang ya Crossbowman itu ya Bukan cuy Bukan crossbowman coy Kemana biasa ini coy Lightbow infantry coy Bukan crossbowman Medium Ini medium bow Bukan crossbow sih Wongfei hung Jangan dipakai coy Serem coy Auto win semua kita coy Kalau ada Wongfei hung Oh loh kalang kabut dia coy Bingung dia coy Kanan kiri ada kuda gua Mau kemana kamu Aku akan ke belakangmu ya Bingung dia coy Di samping juga ada kudaku Kalian mau kemana Di depan juga pasukanku akan maju Ayo Ayo Jangan lari Jangan lari Jangan lari Pasukan kemana juga akan maju Oke Jendral jendral juga akan maju Ayo Bingung kan kalian semua Mau bertahan dimana Bingung coy Aku sekarang sudah bisa meesploitasi AI Aduh Jangan lari Gila Jangan lari Jangan lari Jangan lari Jangan lari Jangan lari bingung dia cuy ini pasukan gue nih patrol kali ya oh jangan withdraw withdraw mati dong gak bisa patrol ya udah oke stronghold cuy info translate waduh pichini sanyo eh itu mah jepang cuy eh bener stronghold cina cuy pichini sanyo ier sanse cuy astaga yang mandarin btw kalo lu belajar bahasa mandarin kayaknya sekarang lagi worth it banget kali ya cuy kalo gue liat liat kalo belajar bahasa mandarin cuy gue gak akan pake klub ini deh jendral gue kita gak akan pake kekuatan jendral kita cuy jendral kita terlalu kuat terlalu over cincin Jir itu belum apa-apa udah Pada nyerah Eh mau ngapain Jendral gue mau diapain Ayo kita ajar sekarang cuy Kuda langsung menyerang Jir apaan itu What the fuck Jurus apaan itu cuy Panah beracun kah Panah beracun kah Kita tabrak dari belakang Panah beracun kah Anda kore Langsung kasih buff Hit Kuda gue hampir kena Kita ajar Gila nurunin moral gue Berani-beraninya Ampus Kudanya langsung ke para archer cuy Mamam tuh ya Langsung kena mental cuy Langsung hajar yuk Kaisarnya Hadeh kaisar Kalo gak ada kuda easy banget cuy musuh Jir ini bahaya nih glavenya nih Ini bahaya nih cuy glavenya cuy Glavenya berbahaya cuy Bahaya nih glavenya Wow 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 Ada kesini deh Kuda gue Menghajar glaven dulu nih Bahaya banget Pasukan pemana Ajar glavenya Oke glavenya kita ajar Bila pedangnya gede banget cuy Bahaya ini pasukan Kalo di gaming Mangkus ya Langsung hilang cuy Langsung hilang beliau Sudah Kita kembali bertahan lagi Semuanya sudah Aman Satu Satu dan dua kesitu Oh ada Ini Boleh kita ajar dulu cuy Caw caw kesini Caw caw Kita balik lagi ya Ini ajar dulu nih Ntar balik lagi tuh Zhang Fei udah dikasih Udah dikasih aku masti Iya Zhang Fei udah di eksekusi Mati Udah Kalah dia Berapa kali Berapa kali war sama dia Kalah deh Guanyu gak tau nih cuy Coba ntar gue cek ya Guanyu belum mati soalnya Dia ngungsi cuy Nggak gue eksekusi Guanyu Ini generalnya mati Wey General tewas Yang ini Yang ini generalnya cuy Oh ini generalnya cuy Yang tadi nih Udah meninggal Uggghh Mbak-mbak anjing Guanyu, guaanyu Guanyu, nggak gua matiin Heee, tinggal pake Tartul, eh bukan, Silk Wall Silk Wall, motherfucker Brass yourself Brass yourself Matiin 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 Sisa-sisa pasukannya Chow-chow juga kesitu Udah Kalo ga ada musuh ga ada kuda Enak banget cuy, jadi kita ga perlu Melindungi pemanah kita gitu Udah, ga usah dilindungi Dari belakang Terus ga perlu mengantisipasi pasukan kudanya Gitu Gerakan musuh juga bakal lamban Dari samping juga Majuin aja pasukan kuda Udah ga ada yang bisa ngonter cuy Waduh Kenapa pake bahasa mandarin semua cuy Untung aku sudah belajar mandarin Tapi boong Panah kanan bang di push Waduh udah ga liat komen gua Kenapa jadi Youtuber Chinese gua nih Minus 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 apa co? Kredit 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 Sosial kredit Info Translate cuy Ngata-ngatain gua nih pas dimenuk nih mah Main victory Easy cuy Thank you BTW yang udah ngelag cuy Dan buat kalian yang masih baru sama channel ini Channel ini banyak mainin Game-game perang strategi Meskipun sekarang isu perang dunia ketiga lagi anget-angetnya cuy ya Semoga ga bakal terjadi cuy Udah mana dunia semakin panas gitu cuy iklimnya Ditambah perang pula ntar cuy Gimana cuy Ini orangnya bagus cuy superstitious Cunning Sama resourceful Karena dia orang baik kayaknya aku akan mengeksekusi dia cuy Oke Udah kelar Coba kita lihat di daftar-daftar orang yang bisa direkrut Apakah ada Guan Yu? Tidak ada cuy Ini apaan? Ini Kama Chaoren nih orang Tidak ada yang bisa mengajar kita lagi kah? Beihai juga udah Beihai juga udah Ntar lagi akan gua hancurin lagi nih Langsung merebut kongrong Lumayan Gua ga perlu ngajak perang Jadi gua ga dapet penalti harusnya Tetep aja dapet Oke kita naikin dulu cuy Nice Tidak ada yang bisa Melemahkan hubunganku dengan Kaisar Emperor Color Karena gua banyak Yang warna hijau Berarti Kita pake yang warna hijau juga cuy Apa ya? Income from Peasantry Farming Ini bagus banget cuy Dapet pasukan keren banget 4k Farly 4k Farly Ini apa nih? Wow income from all source Wow lumayan 10% Lumayan cuy Ke industri Serius gua ga ada bangunan industri loh Terima kasih Terima kasih Seneng banget gua gila gua ga pernah nyangkat Pasarnya ada gitu Jujur Awal gua nge-youtube Kaga pernah gua Kepikiran ada yang nonton Jujur sekali Jujur banget gua Karena dulu emang Gua jarang nonton kayak ini sih Nonton kayak Gaming gitu cuy Gaming yang Indo ya Gua nontonnya Kayak U Didi dulu Zaman itu Setahunya juga Kalo di explore Nemunya ya yang game-game yang sekarang gitu kan Kebanyakan Terus tapi gua pengen Ngonten ML juga gua ga main ML gitu Mau ngonten Game-game yang sekarang juga Maksud gua game-game yang pas pada waktu itu populer Juga laptop gua kagak kuat Adanya stronghold doang Yaudah gua ngonten stronghold Terus dari komen-komen Dari komen-komen Banyak yang ngasih saran juga bang Upload yang ini bang Upload yang itu Bang ininya campaign trail nya dimainin Baru dah Jadi Pemanah S amat Di mana aci Di mana Sereas Video Game-game 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 Oye Game-game Ayo 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 Jir, ini... Taks collectionnya sampai... Segini banyak, coy. Tapi dia ada... Ini sih? Oh, karena faction support, yaudah. Nanti aja, berarti. Oke, kita istirahat dulu, coy. Kita istirahat dulu, coy. Kita istirahat dulu, coy. Kita istirahat dulu, coy. Istirahat dulu aja, berarti. Ini gua... Udah aman harusnya. Wah, gua harus ini, ya. Menyebrang, ya. Waduh! Harus menyebrang, coy. Kalo misalnya mau matiin dia. Bagaimana ini? Ini gua matiin dulu deh, nih. Yellow Turban Kampret, ini. Nyebelin banget. Ada gitu ngapain, coba. Oke. 2600 per turn, lumayan. Abis itu kita... Ancurin satu ini. Abis itu ketemu Yuan Shao. Oke. Coba apakah ada yang mau... Non-Nigration Pack. Liudel. Peace. Kongrong doang. Mungkin gua akan peace sama Kongrong ketika gua udah berhasil... Merebut dua ini, nih. Dua kota ini, nih. Abis itu kan kita harus nyebrang. Gua akan coba peace deh. Kalo dia mau bayar mahal, baru kita peace, cuy. Lumayan. Tidak. Betul aku cari konten CNC. Ada youtuber pada luar negeri yang ada. Banyaknya orang luar. Malahan gua nyari-nyari gamer test sama build kerajaan. Susah banget nyari yang Indo. Ada. Tapi susah emang. Kalo yang... Kerajaan-kerajaan kayaknya jarang sih. Tapi kalo yang... Era modern gitu. City building, banyak sih. Kabur kemana beliau? Set tiba-tiba rame banget itu Kongrongnya disitu, cuy. Oke, kita ajar ya Kongrongnya disitu. Gak bakal gua bunuh sih Kongrong sih. Gila, banyak banget pasukannya. Tuh, dua. Kudanya ada dua. Tiga ribu melawan sebu tiga ratus. Eh, dan... Lagi-lagi kita ketemu Settleman yang kuat lagi, cuy. Nih, yang jaga segini. Belum pasukannya Kongrong. Buset, buset. Kalo lu pengen cepet ngeliat attitude sama orang kerajaan lain, tinggal mencet ini nih. Ke bagian attitude, nanti yang warna merah ini adalah musuh kita. Kalo Han Empire, emang kita berperang sama Han Empire. Musuh gua disini cuma Kongrong doang. Jadi, aman. Jangan banyak-banyak, cuy. Jangan kayak Jerman ya, cuy ya. Perang di dua front ya. Akhirnya meninggal. Bingung, cuy. Kalo gitu, main PB aja, bang. Terus ketemu kau itu, bang. Di konten stronghold, pas maya si maya zaman pake laptop. Wah, iya. Masih ini tuh, berarti. Masih ada suara-suara... Anak kos sama ibu kos lagi nyuci piring. Ya, gausah nyebrang ntar gua. Era CD di kepala, bang. CD di kepala, anjing. Skill isu lu, bang. Kalo nyebrang, seberangan langsung sama Yuan Shao bener. Berat nanti, cuy. Dua lawan kita di seberang. Kapok gua nyebrang-nyebrang kali kayak gitu. Mana banyak tai-nya, sorry, sorry. Kasar, cuy. Geraknya sembarangan, cuy. Kudanya cuma ada dua, kan? Oh, ini tempatnya kayaknya bagus nih buat foto-foto nih, cuy. Kita bagi dua. Seperti biasa kuda. Panah. Bagian sini. Start battle. Gila, ada gurun ya. Gurun Sahara. Gurun Gobi. Kita lihat, ini lagi pidato nih kayaknya si Cao Cao. Mana Cao Cao lu? Katanya mau pidato. Katanya mau pidato lu, Cao Cao. Nggak jadi pidato, cuy. Ini dua general pemberani kita. Ada di depan. Wih. Terus ini adalah Kongrong. Orang baik, cuy. Kongrong, cuy. Gua beberapa kali main... Three Kingdom. Selalu menawarkan duit yang banyak dia, cuy. Kasian, cuy. Nggak bakal gua bunuh, cuy. Aman, cuy. Tapi sekarang kita harus maju lagi, cuy. Nggak. Nggak dapet lagi nih mah jebakan gua. Ya elah, cuy. Maju lagi nih mah, cuy. Ya udahlah. Maju lagi. Kuda maju kesini. Maju. Gentle juga maju duluan. Kita tinggalkan base kita. Front bawah bang. Emang di bawah aman bang. Di bawah. Di bawah aman sih. Jarang Han Empire jarang nyerang dia. Lagi hancur-hancuran kerajaannya. Plus di bawah kendalinya si Dong Zhuo juga. Gua nggak tahu harusnya Dong Zhuo mati. Kalau ceritanya. Dan biasanya kalau gua main campaign, Dong Zhuo mati. Terus ada... Ada cutscene kalau Dong Zhuo mati. Dibunuh sama si Lubu. Tapi sampai sekarang belum mati-mati nih Dong Zhuo nih. Padahal udah gede si Emperor nya. Taman nih ya. Gak terlalu kasar. Kongrong rekrut bang. Ini nih. Klu rekrut nih kongrong ini. Buset, 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 buset. Buset kudanya ada empat. Udah, 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 udah. Kita ajar ya. Perang kuda cuy. Perang kuda cuy. Hati, 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 hati. Gue disini aja nih. Oke. Mundur cuy. Kita serang ya kudanya. Kita serang kudanya. Ini juga gue hajar. Mati kau ya. Kuda lawan kuda. Nice. Hati-hati cuy. Udah, kabur. Gila ini pemana mereka banyak banget cuy. Empuk banget nih. Sasaran empuk cuy. Pemana elit ini. Live crossbow. Pemana elit ini. Live crossbow. Iyo, balik, balik. Ajar. Disini aja. Aduh. Kena lagi crossbow. Pemana, pemana, pemana. Lama banget anjir. Dateng nih. Ajar dulu cuy. Ya, nyangkut lagi cuy. Nyangkut dengan general cuy. Tabrakin dulu. Gila pemananya banyak banget cuy. Tabrakin, tabrakin, tabrakin. Tabrakin, tabrakin. Nice. Oke. Siap-siap. Sini aja. Bisa belakangnya. Nyagar. Gila, pemanahnya cuy. Coy ga ada obat. Banyak yang mati ini mahasukan. Sudah gua nih kalau begini. Itu dua pemanah. Terbaik juga belum kelar lagi. Belum kelar lagi. Tabrakin dulu cuy Nice Kita tabrak ke sini Ini generalnya gue bunuh dulu Tabrakin Pemananya banyak banget Anjir Oh my god Udah lu gue kasih tugas deh Buat ngebunuh pemananya tuh Nice Gila pemananya Tuh luar nalar Oke Ajar Oke Oke Mau gak mau gue ajar pake si ini Satu general gue Oke Hati-hati Ke belakang lagi Sini para kuda Ke belakang lagi Aman cuy Gila itu Oke Lepesini deh Pemananya gila Oke Kelar 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 Satu-satu deh Habis ini gue arahin ke satu-satu pemananya Kesini kesini Tutup Kesamping Kemana nya satu-satu cuy Kita Ajar Kabrakin Tepok Nisi Tepuk 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 Bisa Tepuk Bisa Bisa Tepuk Tepuk Kira Mas'nya kita bisa dikeluarkan Mas'nya kita bisa KRISTA Aku masih bisa dikeluarkan dari samping semua kudanya langsung ke pemanahnya penuh lagi darahnya gila beneran kita punya ilmu apa dia kalau ada yang menanggur sedikit langsung dipanahin nah mati dia mati dia kemana gue habis kah kalau habis live di upload gak bang nanti upload di upload cuy aman tetap medieval 2 mas logon 2 sih keren ada animasinya kalau spy atau apapun bener cuy niat banget niat banget cuy itu terakhir kalau gak salah seri terakhir slogon 2 ada animasi-animasi kayak gitu sisanya setelah itu udah cuma ini doang cuma tulisan doang udah pegang nih kemudian buset buset saya reusein nih pasukan gue banyak yang mati juga nih buset 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 dimatin dulu nih cuy enggak bentar harus dimatin dulu nih cuy Kita habisin dulu Ini masih hijau nih Masih banyak banget pasukannya Tabrakin dulu Wah gila Bang lu lumayan gak gameplay grup-grupnya sampe 6 biji gitu Lumayan Oke thank you mototraveler malang Terima kasih banyak cuy Udah jam berapa sih BTW Jam 11 ya Aman Jam 11 Bisa lah Ini ajar lu cuy sampe mati Oh nyaman Bang lu nyaman gak gameplay Oh nyaman aja sih Nyaman aja cuy Aman aman Medieval 2 Si gue keselnya gak bisa main bantai aja Kalo udah kelar battle Kalo kita kejar ada sistem cavalrynya Ntar kejam apa honor Oh iya 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 Gak bisa ini ya Gak bisa Apa namanya war crime ya Udah nyerah gitu Gak boleh diserang ya Gue main itu kenapa ya Kenapa mesin sickness ya Ntar gue coba lagi deh Kayaknya emang harus pake mod camera deh cuy Harus pake mod camera deh kayaknya deh 1300 melawan 3000 Mati 300 doang Pemanahannya banyak banget Ini ada yellow turban Destroy the following faction Yuan Su Akhirnya jadi musuh masyarakat Musuh satu negara nih cuy Kalo gak salah ceritanya Yuan Su itu mendeklarasikan Kalo dia adalah Emperor yang sah Kalo gak salah Jadi disini dia kayak Apa ya Gue kasih dokter deh Di tempat yang banyak penyakit Tempat musuh Sebenernya kalo Chow Chow beneran Mereka kasih penyakit lu coy Dikasih mayat Anjir Public enemy Langsung Yuan Su Yuan Su Berarti gue ganti nih Tameniran Yuan Su Hehehe Udah Kelar Tapi gak ketangkep Tapi si itu Gue kira bakal ketangkep Gak ketangkep coy Lumayan 3000 Masukan kita Ini juga ada yellow turban Kena tangkep juga dia Dekasih Pictori Ini pasukannya apa sih Yellow turban warrior Dua-duanya Kita delegasi aja cuy Hmm Sampai satu ini deh Abis itu perang sama Yuan Su Iya gak sih cuy Perang sama Yuan Su Gak sih abis itu Coba ada yang mau Berdagang gak Peace kah Kongrong mau banget sih Peace Non-negression Military Access Red Fasal Form Coalition Yuan Su Mau juga sih Gue pengennya sama Gongsunzan Tapi gak bisa Sama Yuan Su Malah lebih mau dia Lebih kecil minusnya Yaudah Gak usah Kita akan End turn Iya Yuan Su Bang pernah Coba game Main Jurassic Park Genesis Dan Jurassic World Belum pernah cuy Itu Itu strategi juga kah Dah Sekarang Waktunya kita Menuju ke bawah Kita Abis-abisin nih Yang Han Empire Oke Pasukannya aman Gue akan Kesini Satu turn Lagi Kita hajar Sekalian kita Replenish dulu cuy Aman Kalian gimana Tempatnya Apakah banyak Itu gak ada Oke Kelar cuy Sekarang Berarti Siap-siap ke bawah juga Si Dian Wei Terus Gue juga Dapet Reform lagi Kita pilih apa ya Plus Satu Available Trade Agreement kah Ngaruh gak sih itu Trade Agreementnya Nambah satu Tapi gue gak bisa Trade Agreement lagi Iya jangan bantai Jangan Yuan Shao dulu Tapi Yuan Shu Kong Rong will sign peace Wow Kong Rong will become Our Fassal Gimana cuy Sekarang kah Atau gue dapetin Satu tempat dulu cuy Satu tempat dulu kah Menurut kalian gimana cuy Bagusnya cuy Gue ancurin dulu Satu dulu Minta Trade Territory Terima aja Coba ya Trade Territory Trade Territory bagian sini Leandong Limping Oh bukan Gue ngasih Territory gue ya Gue gak bisa itu ya Gak bisa beli territory ya Gila cuy Terima aja kali ya Cobain voting di Youtube Voting dulu kah cuy Gimana cuy Oke gue voting dulu deh Voting kita lakukan Apakah terima cuy Perdamaian dengan orang baik Apakah terima Apakah terima Poling cuy Ayo Ayo Poling-Poling Klik yang bagian kongrong Hmm Trade Tertfasa Over Trade Territory Klik yang bagian kongrong Gak bisa Gak bisa cuy Yang bagian kongrong Gak bisa Coba deh gue klik ini Confirm Ini malah apaan Minimal ambil ibu kota dulu ya Itu ibu kotanya cuy Gak bisa ya Oh pantesan dia Bener-bener ini cuy Kalau damai Dan dia jadi sekutu Yuansho Bahaya tuh Iya itu Yang gue takutkan juga sih Kalau misalnya Udah jadi Fasal gitu Bisa diiniin sih cuy Terima perdamaian Boleh deh Boleh deh Jadi Fasal Fasal tetep bisa diiniin sih Over Garanti ekonomi Buset Guaranti ekonomi We will guarantee The autonomy of kongrong Opinion on this idea Jadi dia Apa ya Gak usah deh Yaudah kita Oke 67% Setuju Jadi dia Jadi Fasal gue Si kongrong Nice banget Di bawah Kita cuy dia Terus gue coba Untuk dia nyerang Si Yuansho Gimana ya Bisa kan ya Bisa kan harusnya Yuansho dimana Yuansho Jauh gak Yuansho Coy Yuansho Jauh Kayaknya Setau gue Yuansho Jauh banget sih Gak keliatan Bahkan Gak bisa Gak bisa gue klik Yellow Turban Rebellion Masih bisa Yaudah Masih bisa Yuansho Kagak keliatan Coy Perang dulu kah Kita coba Ajak perang kah Si kongrong Negosiate Trade Trade Agreement Gila gak mau Fasal Over guarantee Of economy Autonomy Pledge to never Annex this Fasal Promising Not to absorb Their land And wealth Gue kasih gak sih Gue kasih gak sih Cuy Kita berjanji Gak bakalan Ngerebut wilayah Dia Berjanji gak Cuy War coordination Select target Gak mau juga Dia Yuansho Di bawah Deket Yuansho Jangan Gak usah nih Yaudah Berarti sekarang Gue udah dapet Satu ini Tinggal ini dong Tinggal menghajar Bagian Bawah Dong Cuy Ini gue Rebut nanti Nih Terus Kongrong Juga udah Jadi punya Kita Berarti Gue jalan-jalan Dulu Kita Menyerang Yuansho Ya Oke Setuju gak Cuy Menyerang Yuansho Langsung Menyerang Yuansho Atau Bagaimana Menyerang Warlord Kecil Jauh Tapi Dia Dimana Gak Gak Keliatan Sengco Gue harus Melewati Berapa Orang Dulu Disini Ada Sunce Nggak Keliatan Diperbatasan Gue Cuy Tuh Bentar Gue Coba Lihat dulu Yuansho Perang Masih Apa Cuy Cuy Yang Yang Han Empire Dong Zuo Bisa 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 dibilang Dia Nggak Banyak Musuh Sih Gongsun Zen Malah Banyak Banget Disini Coba 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 Tread Agreement Dulu Dengan Kong Rung Seng Minta Ngeri Banget Nggak Mau Itu Orang Non Negression Create Fasal Support Support Fasal Independence Dia Punyanya Siapa Nilo Turban Doang Nggak Ada Yang Bisa Lagi Cuy Yaudah Nanti Aja Deh Gas Nggak Cuy Thank You Amir Allah Provinsi Nanyang One Coalition Tapi Jangan Sama Yang Koalisi Sama Yang Lemah Cuy Yang Ada Nanti Jadi Begban Cuy Yang Ada Nanti Diseret Ke Perang Banyak 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 Yang Jaga Kampret Banyak Yang Jaga Nggak Terlalu Sih Nggak Ada Kuda Kah Gue Nggak Punya Kuda Ya Dari Tadi Kocak Banget Nggak Buat Kuda Gue Kocakan Banget Nih Cuy Gue Balik Dulu Buat Kuda Dulu Cuy Astaga Yaudah Yang Ren Succo Mana Lagi Wow Ada Yuan Shang Tapi Dia Kuning Dia Apa Commander 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 Yaoki Yuejin Ladybian Yang Ren Yang mana Coy Kayak Nggak ada yang Mantep Paling ini Dia Cocok Sifatnya Harmoni Dengan Wangli Coba Bentar Apakah Ada Karakter Yang Bisa Gue Ambil Nggak Ada Juga Coy Jendral Suhu Jendral Su 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 Huan Ini 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 aja Kali Ya Ini Tadi Dia Harmoni Ketoprak Kali Ya Gue Buat Ketoprak Akhirnya Sama Kuda Biasanya Lagi Empat Gini Gue buat Ketoprak Coy Nice Siap Siap Tabrakan Maut Dari Ketoprak Coy Gokil Banget Beihai Beihai Apakah Ada yang Bisa Gue Upgrade Lagi Siap Siap Kita Ajar Lagi Coy Fasal Gue Iwansau Masih Bingung Gue Pasti Dia Lebih Kuat Coba Coba Kalo Lo Pengen Ngeliat Kekuatan Dari Warlord Musuh Atau Musuh Lain Lo Bisa Lihat Dari Sininya Similar Itu Sekarang Perbandingannya Sama Sama Kita Coy Iwansau Kali Ya Jangan Lekut Iwansang Bang Itu Anaknya Iwansau Spy Kekuatan mitt Sama Z Set 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 H Perangin gak cuy Halo ada Dava Selamat malam Perangin gak cuy Menurut kalian cuy Thank you BTW yang udah nge-lag cuy Perangin gak cuy Langsung gas gak cuy Langsung gas kah Langsung gas Gas Yuan Shao kan cuy Gue voting lagi Jangan bang Jangan dulu Tapi kalo gue gas Yuan Shao juga bakalan nge-brang nge-brang si gue cuy Apalah kebawah dulu aja kali ya Nge-brang nge-brang gue cuy Aja kongrong Persiapan belum matang Persiapan belum matang Oh gue harus upgrade dulu pasukan deh Pasukan ku harus ku upgrade Menjadi lebih baik Supaya tidak kalah mentalnya cuy Hmm 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 Berarti harus gue Hancurin dulu yang ini Terus gue Recruit lagi nanti Gue bisa recruit Gue gak bisa recruit Gue gak bisa recruit cuy You must be on my Oh ala gue gak Gak di teritori gue cuy Astaga Gue kira bisa di teritori fasal gue Tapi gak bisa Yaudah sekalian aja kesini Nah ini teritori gue nih Nanti bisa kita recruit Ah ya Dong져 makin cukus loh Bisa fight at the battle Fight at night battle Uhhh Ke start battle Gue pengen ngelihat kataprak Udah lama banget Tidak melihat kataprak Udah lama banget Udah lama banget Masukkanmu juga masih di bawah satu Jangan ya berarti Alex ya Oke jangan deh Dong Zhuo makin kulus What the heck Oke Start battle sih Kita lemparin dulu ya Kita lemparin dulu pake Trebuchet Pertama kalinya ada Trebuchet Decline decline Serem-serem amat merah semua gua tadi diajak duel Jangan mau diajak duel berarti Buset mereka yang maju dong Go kill Go kill mereka yang maju coy Yaudah kuda akan jadi nomor satu disini Yaudah ini nomor dua Dari atas aja Mereka yang maju coy ternyata Dan kalo misalnya perang malem-malem mereka pake lampion Lu liat tuh keren banget ya Gila Nakep banget coy Pake lampion pake perang malem-malem Kalo mau perang malem-malem harus ada skillnya di jendal lu Gila 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 oke kalau begitu kamu mau ke sini ini ajar mumpung lagi mundur oke kalau begitu udah mati lagi balik lagi oh my lord mantap nih tabrak yuk bakar cuy nice mampus langsung kasih oke ke sini lagi cuy di anway ajar ke sebelah sini sini cuy tabrak lagi ke sini cuy ini juga tabrak kelar cuy jaga lagi tabrak lagi kudanya tembok lampionnya cuma satu doang akhirnya mantap enggak lagi embush lagi cuy gak ada yang jaga tabrak lagi ini juga tabrak ke sini nice pasukan gua udah kuat banget ini yang di sini udah bisa diremehkan cuy jendel jendelnya sekarang ya gak usah di gak usah di usah apaan tuh dia punya skill 8 tuh pasukan gua yang mundur kuda gua mundur saat kenapaan tuh cuy kenapaan tuh cuy mati cuy mati cuy infantri maju maju panah ready langsung langsung enak banget gua gak perlu masuk 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 ternyata tahan hold 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 panah ini juga hold lagi ada yang balik lagi cuy oke 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 berarti penting banget cuy punya tribuset cuy bikin musuh maju anjir enak banget emang harus ada tribuset cuy kalau gak ada kita yang maju bikin capek pasukan kita cuy kemudian tabrak terus kaget gua anjir another enemy of china falls udah kuda gua mati satu ya mati banyak kuda gua ya shi shi yi jing shi shi yi jing kuda gua mati banyak kuda gua ya shi shi kuda gua wuhh anytime mati 112 tuh yang tinggal kuda gua mati 112 tuh 7 things Buh, minus 8, Imperial PFR Oke, satu provinsi berhasil gue dapatkan lagi cuy Untuk sekarang sih, kita udah Banyak sekali ya, provinsinya cuy Disini ada kongrong, jadi gue belum berani untuk menyerang dia Mungkin gue nyerang bapak ini nih Cuma gue lagi itu juga tuh Mungkin ke depannya kita menyerang apa cuy Jadi bingung gue Karena tidak ada musuh Zerong Atau ini juga boleh Disini ada dua kota musuh nih, kota dinasti Han Han juga bisa nih Atau gue mainin Lady Wu Oh, berarti Sunce mati ini cuy Bukan Sunce, tadinya Sunce kan, ini Lady Wu sekarang Berarti Sunce mati Dan keadaannya juga aman banget Duit gue banyak Per turnnya gue dapet 3000 Fokus ke Peasantry Untuk sekarang Ternyata lumayan banget Bahkan gue punya food itu 42 Jadi gue bisa eksploitasi lagi untuk Berdagang lagi cuy Dengan kerajaan yang foodnya minim Supaya bisa mendapatkan uang lebih Ini hijau-hijau semua Kemungkinan ke depannya kita akan mencoba untuk Menyerang warlord yang lebih kuat ya cuy Untuk sekarang sih aman banget cuy Udah bagus banget sih Plus 3 public order Plus 2 public order Available administrator Plus 1 trade agreement Available trade agreement Income from commerce Military supply Yang mana gue jadi bingung Income from industry Industri gue gak ada Trade agreement aja deh Oke cuy Jadi seperti itu ya cuy Abisin dulu lah bang Han nya bang Abisin dulu han nya Boleh deh Gue abisin dulu han nya ya 1 2 2 turn Eh 2 2 kota lagi deh 2 kota lagi Kita abisin Ini biar Gimana ya Biar bisa Menyerang Yuan Shao sekarang cuy Yellow turban mati Gak gue apapain Belum bisa rekrut Rekrut ya Rekrut apa ya cuy ya Pasukan yang lebih kuat Ini gue udah bisa pake tiger nih Tiger dan leopard cavalry Masa iya sih Kita pake pasukan yang Kurang cuy Kita pake pasukan yang Bagus dong Pasukan utama ini cuy Pake tiger ya kan Terus Pasukan yang ini Ternyata ini bagus ya Moral nya ya Range talkness Lebih mahal ini sih Tapi sih Bingung cuy Pake apa lagi Kampret kaget gue Skipper memberikan makan siang gratis sebesar 5 ribu May China can be reunited in one banner my lord Kaget gue cuy Apaan tuh Kita liat May China can be reunited in one banner my lord Thank you BTW skipper Thank you BTW skipper Tegel kapal ini cocok buat fenelestrasi formasi musuh Nanti tabrak bowman boleh Ini gue ke bawah semua ya Kita ke bawah Ternyata Tetep aja yang hijau-hijau Kurang kaval V nya Thank you BTW skipper Sudah kita kesini cuy Jalan nya lama banget nih orang Maju terus Tiba-tiba ntar kongrong Dia kayak kesel sama gue banget kayaknya Ternyata agreement Oh udah mau Ayo kita trade ya Sebagai permulaan untuk Ini Kehidupan yang lebih baik Iya Kalau bisa sih defense sih gue sih Kalau musuhnya maju sih lebih enak cuy sebenernya cuy Kalau game kayak gini cuy Itu tinggal pake formasi aja gitu Plus lu juga bisa pake Panah lu yang ada dari tower gitu Jebakan api lu Tuh Yuanshao declare war on Gaogan Lumayan Ya kan The Great Divide Apa tuh Apaan tuh The Great Divide Anjing apaan ini cuy Wah Public ordernya jelek cuy Ini gue demolish dulu deh Public ordernya jelek cuy Merah banget public ordernya di sebelah sini cuy Harus gue hancurin dulu nih Banyak yang Rusu akhirnya Karena public ordernya parah Sekarang gue fokus ke atas Kebawah juga Kebawah deh pake pasukan ini aja Tret agreement Wow lumayan Dengan gue Gonsungzan Gaskun Boleh boleh Ntar gue coba gue taruh Kita taruh assignment disitu Di kota itu Apakah ada jenderal gue yang bisa mengatur public order Kita liat Sip nyampe juga akirnya Lalu tahan atas deh Siap siap tahan atas Kita cari Disini udah mulai plus Akhirnya Tadi itu Beneran gara-gara ini cuy Gara-gara Apa namanya Tax collectionnya gede banget Jadi banyak banget yang minus gitu Kegedean pajaknya disitu Menyakit rakyat cuy Jadi mau gak mau harus kita matiin Kita hancurin gedungnya Kurangin levelnya Minus 8 tadi Sampai minus 30an nih Kalo misalnya ini sampai minus 100 Bakalan ada pemberontakan di kota itu cuy Dan lo harus melawan Rakyat lo sendiri ya akhirnya Ini akan gue upgrade Buset ini kenapa nih Coba kita tret agreement Bisa gak Oke berarti gue harus Mem Wah udah 10 ya 20 Wah ini dia nih cuy Orang-orang yang tidak punya makanan Akan kita Suplai beras cuy Nih aku punya 10 beras Untuk kamu-kamu disini yang kelaparan Dan aku akan mintain duit tapi ya Kita liat dapet berapa cuy Lumayan 3.000 4.000 Senang berbisnis dengan anda bu 500 Hmm 570 Kali 10 5.000 cuy Lumayan Lumayan Senang berbisnis dengan anda bu Waalaikumsalam Kocak Kongrong mau ngapain ya Buset Ada bapak tua ini cuy Hmm Mantep Gongsunjan sama Yuan Shao perang cuy Gue tunggu-tunggu bangket tuh Kalau bisa gue bertarung bersama Gongsunjan Berketar-ketir tuh Yuan Shao Ini akan gue hancurin dulu Plus victory gak tuh Ini nih Jadi gue gak sendiri nih melawan Yuan Shao nih Coba Gongsunjan Apakah dia mau untuk Bekerja sama denganku Dia pernah melawan siapa sih Yuan Shao Yuan Shao Zhang Yan Gongsun Du Hmm Form coalition Mau gak loh Kagak mau ya Eh Bayar 8.000 Hmm Trade Gak mau ya Is ultimatum Wah Jangkansu yang gak bisa cuy Sudah Tidak bisa Hmm Sekarang Ke bagian farming dan artikultur Supaya bisa dapet Lebih banyak Ini udah Perbatasan sama Lady Wu pula Bahaya banget Kongrong Sini lu Threat and marriage Wah Makanan lu gak ada ya Kongrong ya Boleh Boleh Aku punya makanan Kongrong Sebesar 10 Buat kamu Tapi kamu harus Membayarku sebesar Waduh Gak ada duit beliau cuy Yaudah Mati kelaporan lalu sana Tidak ada duit Dia cuy Ini kenapa nih Minus nih Populasinya kah Populasi jadi hal yang Menyebalkan disini cuy Oke Gue upgrade yang atas Udah Kongrong Lady Wu juga bagus Iya Fasal gak Gue gak mintain duit Fasal gak Gue mintain duit cuy Kecuali kalo Itu doang Gue kan tadi Trade makanan Trade makanan cuy Living in harmony Udah bisa belum Nah langsung Gue delegasi aja deh Gila banyak yang mati cuy Aduh Kucek boy Kucek boy Gue demolis deh Commerce Garrison gue gede banget Jadi disini ya Udah maintain public order Mau gak mau Udah bener tadi cuy Dua orang itu Ini lu Pemana Pemananya 4 Nah Udah Buset Ini merah Kenapa nih Dianwe nih Coba bentar Kok dia ada merah Your general is unhappy Tapi disini hijau Anjing Yang bener yang mana sih Yaudah gue kasih Satisfaction Yang sama Warnanya hijau Nambahin hijau Yaudah deh Instinct ya Yang merah kah Oh merah aja deh Dikit lagi Dapet ini dong Dia Dapet Legendary Di bagian instinct Ini orang Kayaknya gak pernah Seneng ya Oke gue kasih ini loh Biar lebih seneng loh ya Udah Iya yang merah nih Udah gue kasih yang merah Terus ini Wang Lee Juga gue kasih juga kah Aksesorisnya tapi yang warna biru Ada gak Yang nambahin warna biru Aduh gak ada Yaudah mau gak mau Pake yang lain dulu cuy Pake yang lain dulu aja Gak apa-apa Kita kasih dulu yang lain-lain cuy Sukcu juga butuh juga nih cuy Expertise Yaudah gue kasih nih Sukcu Di bagian yang Ijo Atau ungu Ijo Oke Gue kasih mainan dulu nih Jendral-jendralnya nih cuy Biar seneng Main Manorot gak bang Main Nanti gue mainin Gue gak dapet Ini Gak dapet Early access cuy Sedih banget Non-aggression pack Katanya libur bang hari ini Enggak cuy Besok paling Kalo gue kecapean ya Tapi paling gue Kalo besok Kalo kecapean Main Stardew Valley Berini lagi Berternak dulu Bertani dulu Lah udah nih Yang satu lagi Direbut sama si Ibu-ibu lediwu cuy Ya udah berarti cuy Udah semua nih Udah kita Dapetin nih Sisanya udah tinggal Ibu-ibu lediwu cuy Bagian atas Bagaimana Hubungan kita Dengan Kongrong cuy Kita liat Kongrong-kongrong Udah kuning sih Bagus sih Threat and marriage Kenapa gue gak bisa Married sih Call Kongrong to arm Untuk melawan siapa Oh bisa nanti cuy Kita bisa Milih Kongrong Untuk melawan Yuan Shao nanti ya Oke Yuan Shao juga Udah gue kasih Spy kayaknya tadi Kita jadiin fasal Sini loh Jadi fasal Minus 100 Gue gila Ini Spy gue kayak gak guna ya Coba kita liat lagi cuy Kita spy si Yuan Shao Oke Kita spy Semoga nanti dia dapet Posisi general cuy Pintar menjilat gak dia cuy Oke Sekarang tinggal Gas ken Gas ken Kita kasih-kasihin dulu Upgrade-upgrade dulu cuy Semuanya sudah aman Popularity udah plus-plus semua Terus Kita juga udah berhasil Upgrade juga 50% Income Untuk pin Pasantry Dah Kelar coy Spy juga ke Yuan Shao Boleh deh Gue spy juga ke Yuan Shao Coba Jir mahal banget cuy Astagfirullah Gak ada lagi gue coy Harus new recruit Gue mahal Gak usah Gak usah Gak ada ini lagi gue Harus ngerecruit siapa gue Tidak ada yang bagus coy Grand Commandant Salarinya Minus 10 recruitment cost Lumayan juga minus 10% Chao Ren kah Siapa coy Kayaknya Shao Hu Shao Hu aja deh Bentar-bentar ya Hati-hati Yaudah Shao Hu Yuan deh Gajinya gede-gede amat Dan naiknya coy Karakter threat influence Ini yang orang-orang legendaris Gue kasih semua deh Dah Duit gue gak tau tuh Oke coy Jadi itu ya coy Untuk malam hari ini Ini thumbnail harus diganti nih Kita belum bisa Menyerang Yuan Shao Pas sekarang kali ya Nanti deh Gue harus Persiapkan dulu deh Di bagian bawah Kayaknya gue harus Berdamai dulu Sama si Lady Wu Mungkin gue akan Coba untuk Apa ya Form koalisi mungkin Dengan Lady Wu Dia mau loh Kalo gue koalisi Sama Lady Wu Terus gue Nanti kedepannya Mungkin Bisa menyerang Yuan Shao Jadi gue gak perlu Perang di bawah Dan di atas Kita bisa fokus Ke atas coy Kalo yang ini Liudai gitu-gitu Atau ini Itu gampang sih Paling Liubiao ini Yang menyebalkan juga nih coy Ini klan-klan kecil Oke coy Jadi itu dia Livestreaming malam hari ini coy Terima kasih banyak Udah Kita ke Jepang Mau jadi Imjin Ntar coy Koleksi Eh koleksi Koalisi sama Wu Nanti mungkin Kedepannya Karena gue gak mungkin Memerangi dua front Mungkin sih Tapi ini kuat banget coy Ada Yujin Terus ada Huanggai Mungkin gue harus Mencoba damai dulu Sama mereka Kemarin juga Eh tadi juga udah Berdagang nasi ya kan Jadi mungkin udah Hubungan kita baik lah Biar bisa ke Yuan Shao Yuan Shao soalnya Yang tadi Dia sekarang berperang Sama banyak Kerajaan Terutama Gongsunzan Gongsunzan ini kuat banget Jadi kita juga Dapat bantuan dari Gongsunzan Nih Gongsunzan nih Dia diapit jadi coy Perangnya bakalan Dari depan dan belakang Ini nice banget sih Itu sih Kalau yang Itunya Skenario bagusnya Seperti itu coy Tapi gak tau nih Skenario bagusnya Sih gitu Tapi kita lihat besok ya Udah gue whatsapp ya Thank you banget coy Udah Menemani ku live streaming Sampai jam 12 Anjir Besok gue masuk Jadi langsung saja coy Thank you Terima kasih banyak Dan thank you juga Untuk para Lord hari ini coy Ada Lix Terima kasih banyak coy Dan ada Winston Terima kasih banyak Dan ada Lord Julian Perwira Terima kasih banyak coy Dan ada Skipper Terima kasih Banyak untuk kalian semua Sehat selalu Dan diberikan rezeki Yang melimpa coy Terima kasih juga Untuk kalian semua Yang sudah menonton hari ini coy Sehat selalu ya Thank you Udah menemani ku live stream Dan membantuku Untuk Menamatkan game ini coy Atas saran-sarannya Ketik Woyo coy Terima kasih coy Ini gak ada lagu-lagunya Kayak ini game Gue kayaknya Udah gue kasih musik 100% Dan gak ada lagunya coy Bingung gue Woyo ada Rizky Sajagama Si Pablo Awar-Awar Mantap Terima kasih banyak coy Ada Rahma Surya Ada Andi Budi Ada Matzul Ada siapa lagi nih Ada Ahmad Nugroho Ada Andrian Ada The Susima Terima kasih banyak Ada Alexander Kolcak Ada siapa lagi Ada Hanif Terima kasih banyak coy Ada Ahmad Zul Ada Lix Ada siapa lagi nih Udah ya Itu ya Yang paling bawah Ada Dava Ada Amirullah Al-Banjari Ada Bang Rezi Ada siapa lagi coy Ada rahma Surya Udah coy Terima kasih banyak Sudah menemani ku live streaming Terima kasih Sampai jumpa besok coy Woyo Jangan lupa join discord Kalau misalnya ada pertanyaan Tentang game-game ini ya coy Terima kasih coy Woyo Selamat malam Selamat beristirahat coy Sampai jumpa besok